untuk meningkatkan keragaman genetik tanaman. Berikutnya, pemulihaan tanaman kedelai, toleran terhadap lahan suboptimal dan tahan terhadap hama penyakit. Pada pemulihaan tanaman sorghum, terdapat tiga varietas dengan berbagai keunggulan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, pakan, dan bahan bakar bioetanol. Selain itu, ada juga pemulihaan tanaman lain seperti gandum, kacang hijau, dan lainnya. Optimasi pada lahan suboptimal Pengertian lahan suboptimal adalah lahan dengan tanah yang tingkat kesuburannya rendah untuk pertumbuhan tanaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan hasil produksi pertanian di lahan suboptimal seperti lahan kering, lahan kering masam, lahan pasang surut, dan lahan salin. Keberhasilan penelitian ini ditunjang beberapa faktor seperti tersedianya varietas unggul, tersedianya sumber daya air dan teknologi pemupukan, baik pupuk kimia, pupuk organik, dan biokar. Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Bioremediasi pada lahan tercemar Bioremediasi pengertiannya adalah pembendahan lahan tercemar menggunakan inokulan mikroba risospere atau IMS yang dapat menurunkan toksisitas dari beberapa jenis polutan seperti logam berat, hidrokarbon, dan lain-lain. Selain itu, dapat menstimulasi keragaman dan aktivitas hayati yang mampu meningkatkan kesehatan tanah dan tanaman. Oligokitosan, yaitu zat pemercepat pertumbuhan tanaman yang dibuat dari limbah kulit udang, yang diproses secara kimia, dan treatment dengan radiasi gamma. Manfaatnya dapat meningkatkan daya tumbuh tanaman, mencegah dan mengurangi penyakit tanaman, meningkatkan daya tahan tanaman dari penyakit, serta meningkatkan produktivitas tanaman. Berikut beberapa hasil dari penelitian oligokitosan. Di masa sekarang, manusia membutuhkan makanan yang tetap aman, higienis, dan terjaga kandungan gisinya. Untuk meningkatkan kesehatan pada produk pangan, Pair telah mengembangkan perlakuan fitosanitari terhadap mangga gedong gincu melalui proses radiasi. Manfaat dari penelitian ini, mampu mencegah perkembangan lalat buah yang dapat memicu pembusukan pada buah. Sedangkan untuk kegiatan sanitari, iradiasi pangan sudah terbukti dalam memperpanjang masa simpan pangan olah setiap saji hingga 1,5 tahun tanpa terjadi penurunan mutu yang berarti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat pagi pak E. Prijon selamat pagi Kameranya belum muncul ya Pak Pak Toti, selamat pagi Pak Toti Pak Hendi, selamat pagi Pak Selamat pagi Mas Hanto Pak Andi Musawir, selamat pagi Pak Andi Musawir Selamat pagi Pak Pak Holid Selamat pagi Pak Oke, Bu Tita, selamat pagi Bu Tita Ibu moderator atau sudah? Coba ditas dulu Bu Tita suaranya, apakah sudah muncul belum Bu? Suara ibunya sudah? Yang muncul tadi, maaf Oh oke, ya terima kasih Bu Oke Ibu moderator Pak Hanto Ibu Nunung, apa sudah terhubung? Ibu Nunung, selamat pagi Bu Nunung Kita ke suaranya dulu Bu Nunung Pagi, Assalamualaikum semua Oke, Waalaikumsalam Karena waktu sudah jam 8.30 lewat, mungkin acara akan segera dimulai Kami mohon untuk peserta untuk mengunmut Zoom meetingnya agar seminar kali ini bisa terlaksana dengan baik Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Yang terhormat Bapak Deputi SATN Prof. F. Rijon Ungar Yang kami hormati Bapak PLH Deputi PTN Dr. Hendik Winarno Yang kami hormati Bapak Kepala Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi Bapak Toti Cipto Sumirat Yang kami hormati Ibu Kepala Bidang Proses Radiasi Dr. Puskita Sari Yang kami hormati Para Pejabat Pimpinan di lingkungan Batan Yang kami hormati Para Narasumber Moderator dan peserta seminar dari hari ini Kami informasikan Acara seminar hari ini Terlaksana atas kerjasama Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi PDK Humas Dan PPIK SN Batan Seminar daring pada pagi ini Diputi oleh peserta pada platform Zoom Meeting Dan channel Youtube Humas Batan Kami menyampaikan ucapan terima kasih Atas animo peserta Yang cukup besar terhadap acara seminar pada pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Atas rahmat dan karunia Bahwa pada hari ini Hari Rabu 5 Agustus 2020 Kita masih diberikan kesehatan Sehingga kita bisa melaksanakan seminar secara daring Dalam bidang proses radiasi Dengan tema Aplikasi teknik nuklir Untuk pembuatan material fungsional Seminar daring ini Terdiri atas 4 sesi seminar Yang akan dilaksanakan setiap hari Rabu Di bulan Agustus Bagi bapak atau ibu yang ingin bergabung Dan mengetahui lebih banyak Tentang aplikasi isotop dan radiasi Pada bidang proses radiasi Kami tunggu pada Seminar sesi berikutnya Sampai saat ini Peserta yang sudah bergabung Melalui Zoom Meeting Dan channel Youtube Pumas Batan Sudah berjumlah sekitar 180 orang Bagi peserta seminar Yang tergabung Dalam channel Youtube Pumas Batan Dimohon Jari manisnya Untuk menekan tombol Subscribe Like Dan share Agar channel Youtube kami Bisa berkembang lebih Baik lagi Terima kasih Bapak ibu seminar Daring yang berbahagia Pada pagi hari ini Ijinkan saya Untuk membacakan Susunan acara Sebagai berikut Yang pertama Yaitu pembukaan Akan ada sambutan Dan pembukaan acara seminar Oleh Bapak Deputi SATN Bapak Profesor Sambutan singkat Dari Kepala Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi Bapak Toti Kipto Semirat Yang kedua Yaitu seminar Yang akan dipandu oleh Moderator Ibu Dr. Nunung Nurianti Dengan narasumber Yang terdiri atas Peneliti Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi Dosen dari Universitas Pajajaran Dan dosen dari Universitas Indonesia Ketiga Yaitu acara kuis Yang keempat Adalah penyerahan Sertifikat kepada Para narasumber Yang kelima Adalah pengumuman Pemenang kuis Kami mohon Semua peserta Sebelum acara dimulai Untuk menonaktifkan Mikrofon pada Jum meeting Supaya acara seminar Pada pagi ini Bisa terlaksana Dengan baik Sebelum memasuki Acara inti Mari kita bersama-sama Mendengarkan lagu Indonesia Raya Pada panitia Kami persilakan Pada panitia Pada panitia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, minta kita panjatkan peji syukur keherat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi ini kita bisa menghadiri kembali seminar daring terkait dengan aplikasi isotope dan radiasi yang didaksanakan oleh pusat aplikasi isotope dan radiasi BATAN. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang dulu kepada tiga narasumber kita. Yang pertama, Ibu Tita Puskita Sari dari Pak Irbatan. Kemudian Pak Andi Musawir dari Universitas Pajajaran Bandung. Dan yang terakhir, Bapak Muhammad Khalid dari Departemen Metalurgi Universitas Indonesia. Selamat datang, Bapak Ibu, di seminar daring ini. Dan terima kasih atas kehadirannya yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, aplikasi isotope radiasi saat ini sudah mencapai seluruh lapisan masyarakat. Kalau dua minggu yang lalu, Pak Ir sudah melaksanakan juga kegiatan seminar daring ini terkait aplikasi isotope radiasi di bidang pertanian misalnya. Kita sudah menandakan beberapa narasumber presentasi terkait dengan pemulihan tanaman. Kemudian juga perbaikan paritas tanaman hias. Demikian juga dengan peran teknologi dalam mengatasi hama pengganggu dan lain-lain. Pada pagi dan sampai siang nanti, kita akan mendengarkan aplikasi teknologi nuklir atau teknuklir untuk pembuatan material fungsional dan beserta aplikasinya. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak sekali kalau kita lihat material-material fungsional yang sudah beradar di pasaran. Yang sebenarnya tanpa diketahui masyarakat, di sana terlibat peran teknologi nuklir. Sebagai contoh, misalnya mungkin sekilas saya sampaikan misalnya terkait yang oligocitosan misalnya, hasil yang kerja yang dilakukan oleh Pak Ir selama ini. Kemudian juga terkait dengan masalah kolomerisasi. Kemudian juga ada plastik mudah urai. Juga material penyerap air misalnya atau skorotter absorban. Terkait oligocitosan misalnya, nanti nar sumber akan menjelaskan dengan lebih detail. Banyak juga dimanfaatkan untuk pedang pertanian misalnya, untuk sebagai promotor tumbuhan atau tanaman. Kebetulan waktu beberapa tahun yang lalu lah gitu ya, bisa dimanfaatkan juga untuk memperbaiki atau sebagai promotor tumbuhan untuk tanaman lada di bangkang. Kemudian juga digunakan untuk tanaman cabai di daerah cerinci misalnya. Kemudian juga material penyerap air misalnya, skorotter absorban gitu. Kita banyak sekali dari daerah suboptimal di Indonesia ini. Kalau perimosi hujan misalnya begitu, airnya mengalir deras sehingga tidak terserap oleh tanahnya dan tanahnya tidak bisa ditanami secara produktif gitu. Dan menyerapkan teknologi aplikasi risotop dan radiasi, kita bisa menyebutkan material fungsional sehingga material yang ditaburkan di tanah-tanah tersebut bisa menyerap air sehingga tanah tersebut bisa menjadi lebih produktif. Demikian juga masalah polimerisasi. Mungkin Bapak-Bapak pernah dengar juga bahwa bagaimana kita bisa membuat pohon sengon menjadi keras seperti jati misalnya. Ini juga tidak terlepas dari peran dari aplikasi teknik isotop dan radiasi di bidang industri semacam ini. Jadi banyak sekali sebenarnya aplikasi isotop untuk material-material fungsional ini. Demikian juga dengan proses radiasi terkait dengan plastik bebas udah urai misalnya. Jadi dengan mencampur limbah-limbah tapioca dengan bubuk-bubuk plastik, kita bisa menciptakan plastik plastik yang kalau ditaruh di tanah sebagian misalnya berlatar urai. Itu semuanya memanfaatkan isotop dan radiasi untuk menciptakan material fungsional. Nanti, nanti narasumber akan menjelaskan lebih detail terkait ini. Tapi yang jelas bahwa teknik isotop dan radiasi ini terutama sekarang udah mencapai seluruh lapisan masyarakat. Mudah-mudahan ke depan pemanfaatannya akan lebih besar lagi. Yang perlu kita sadari juga jangan sampai teknik isotop radiasi atau teknik nuklir ini menjadi mistik abad modern. Jadi orang asal mendengar nuklir menjadi a priori, jangan sampai demikian. Karena teknik nuklir merupakan rahmat Allah SWT yang bisa kita memanfaatkan semaksimal mungkin. Itu kadangkali sebagai pengantar nanti untuk detailnya, nanti Bapak-Ibu beserta seminar nanti bisa mengkali lebih dalam lagi. Jadi ketiga narasumber yang potensial ini di masing-masing bidangnya. Sehingga pemahaman Bapak-Ibu salah seminar daring ini terkait dengan aplikasi isotop radiasi dalam material fungsional ini dapat lebih bertambah. Sekiranya dibikin saja sebagai pengantar dengan mencapkan bismillahirrahmanirrahim seminar daring aplikasi isotop radiasi. Ya ini secara resmi saya buka. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pembukaan yang sudah disampaikan. Melangkah ke agenda selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, yaitu Bapak Toti Cipto Sumirat. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Tanto. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berkat ramah didayanya. Syukur Allah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam posisi virtual berkenaan dengan seminar daring yaitu aplikasi teknologi nuklir untuk pembuatan bahan atau material fungsional. Saya tidak mau panjang lebar karena tadi sudah dijelaskan banyak sekali oleh Pak Deputi SNN, Pak Efreson Umar, tentang aplikasi teknologi nuklir dalam materi atau bahan fungsional ini. Tapi saya akan juga menyambut para narasumber, Bu Tita, Pak Andi Musawir, dan juga Pak Muhammad Khalid yang sudah berkenan pada pagi hari ini bergabung dengan seminar daring kami. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak, Bu, mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat semuanya. Saya juga mau menyambut Pak Hendrik selaku PLT dan juga selaku koleha yang ada di pusat aplikasi Sotop dan Radiasi yang sekarang kantornya jadi banyak, Pak Hendrik, selamat datang. Juga Pak Falcone, tadi sempat tes kelebatan melihat Pak Falcone yang hadir. Terima kasih sekali dan juga mungkin rekan-rekan yang lainnya di Batan maupun di luar Batan yang pada pagi hari ini bisa bergabung dengan seminar daring yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Jadi saya lebih cenderung akan menyampaikan bahwa tujuan daripada seminar daring tentang aplikasi teknologi nuklir dalam pembuatan material atau bahan fungsional ini adalah lebih ke depannya berharap kita bisa melestarikan pemanfaatan teknologi Sotop dan Radiasi khususnya di bidang proses radiasi yang berkenaan dengan pembuatan bahan atau material fungsional. Dan berikutnya juga ini sebagai satu pajang kita memberikan informasi hasil-hasil teknologi yang sudah dimanfaatkan berkaitan dengan aplikasi Sotop dan Radiasi yang berhubungan dengan bahan-bahan atau material fungsional. Tadi Pak Deputi dalam pembukaannya sudah menyampaikan beberapa hal dan ini memang sudah dilakukan dan ada beberapa kerjasama yang juga sudah dilaksanakan. Tetapi hal ini juga tetap merupakan kondisi yang terus kemudian membuat kita untuk bisa mengundang berbagai pemangku kepentingan untuk dapat bekerjasama kembali memanfaatkan aplikasi Sotop dan Radiasi bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Deputi dalam pembukaannya bahwa teknologi aplikasi Sotop dan Radiasi atau yang lebih kenal dengan teknologi nuklir ini sebetulnya adalah teknologi yang ramah dan terus kemudian dapat dikendalikan bahayanya. Hal ini mungkin sebagaimana juga pernah dilakukan terlebih dahulu dan pernah saya sampaikan di beberapa pertemuan bahwa teknologi nuklir ini tidak lain seperti pisau yang terus kemudian tergantung dari kita mau menggunakannya untuk apa. Kalau mau kita pakai untuk merampok juga bisa, kita pakai untuk begel juga bisa, tetapi untuk kita gunakan masak itu juga bisa. Hingga terus kemudian menghasilkan masakan yang enak. Jadi tergantung dari kita menggunakan seperti apa. Tetapi kalau kita gunakan untuk masak, tentu kita akan menggunakan metode-metode atau cara-cara yang terus kemudian aman bagi si penggunanya sendiri dan juga tentunya hasilnya enak bagi orang yang akan memanfaatkan. Dan ini adalah merupakan pembuktian bahwa sebetulnya teknologi nuklir itu adalah aman dan benar-benar mendukung kemanfaatan manusia. Kemanfaatan dari bahan fungsional dengan teknologi nuklir ini telah tadi juga disampaikan oleh Pak Deputi, dikerjakan juga mencakup bahan-bahan pangan dan non-pangan. Atau hampir dapat dikatakan bahwa sebetulnya bahan fungsional atau bahan yang terus kemudian dimanfaatkan dengan teknologi nuklir ini, itu adalah bahan yang kemudian kita gunakan untuk melakukan modifikasi. Apakah itu melakukan pelapisan sehingga terus kemudian terjadi anti-gores? Ataukah mungkin mengisi sela-sela materi bahan, sela-sela terkecil dari suatu materi bahan, jadi sebagai filler, atau juga bisa berfungsi sebagai aditif. Sehingga bahan yang diharapkan itu dapat berfungsi dengan lebih baik lagi dan sesuai dengan fungsinya. Banyak memang yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Deputi, yang sudah dilakukan oleh Batan, berkenaan dengan aplikasi teknologi nuklir-nuklir bahan fungsional ini, yang ke depan dapat lebih dikembangkan secara bersama-sama dengan para pemangku kepentingan dan lainnya. Seperti misalnya badan-badan Litbang, universitas, atau mungkin langsung swasta, dan lain-lainnya. Saat ini memang sudah ada beberapa perguruan tinggi yang terus kemudian melakukan kerjasama dengan kami di Batan, dan Alhamdulillah pada pagi hari ini berkenan hadir, yaitu dari Universitas Pajajaran dan juga Universitas Indonesia. Dan juga di kedepannya tentunya diharapkan untuk kerjasama dengan lembaga-lembaga Litbang yang lainnya. Yang perlu diketahui lagi dan perlu terus kemudian dikembangkan ke depannya dan menjadi tekat bulat kita semuanya adalah bahwa industri dan roda ekonomi Indonesia haruslah segera pulih. Dan terus kemudian istilahnya Pak Presiden Jokowi itu adalah pancap gas agar Indonesia dapat bertahan dan terus kemudian bangkit kembali dengan adanya pandemi COVID saat ini dengan lebih memanfaatkan hasil aplikasi teknologi nuklir untuk pembuatan bahan fungsional. Silahkan menyimak dan mencermati peluang kerjasama yang sekiranya dapat dilakukan bersama dengan melalui seminar dari ini. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah datang dengan teknologi nuklirnya adalah berfungsi sebagai penyedia teknologi atau teknologi provider. Kemudian berfungsi pula sebagai organisasi penopang teknologi atau teknologi support organization dan juga berfungsi sebagai lembaga clearing teknologi atau clearing house dari teknologi nuklir. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutan yang sudah diberikan. Sebelum memulai acara, alangkah lebih baiknya kita melakukan sesi foto bersama. Dimohon untuk semua peserta semilandaring pada pagi ini untuk mengaktifkan kameranya masing-masing. Oke, siap Pak Santo ya. Slide satu. Ada yang belum kebuka kayaknya Pak. Dimohon untuk membuka kameranya Bapak-Ibu. Biar nanti kita lihat. Ada dua ya. Ada dua puluh satu screen loh. Ada dua puluh satu screen. Oke. Slide satu ya. Kita mulai. Satu, dua, tiga. Oke. Sebentar Pak Santo. Oke. Lanjut. Oke, udah. Screen dua. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Sebentar Pak. Kita mulai ke-3 Pak Santo. Oke. Slide tiga. Lanjut. Satu, dua, tiga. Tahan dulu. Ya. Lanjut Pak Santo. Oke, udah. Udah kayaknya terakhir semua tiga slide ya Pak? Satu lagi. Oh, satu lagi. Satu lagi. Oke. Satu, dua, tiga. Oke Pak Santo, terima kasih. Sudah cukup. Terima kasih, Pak Nitya. Bapak, Ibu, peserta seminar, kami informasikan yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi tanya-jawab nanti. dimohon bisa mengajukan melalui link yang akan muncul pada layar Jumiting ataupun bisa mengisi pada kolom chat dengan format yaitu nama, instansi, narasumber, dan pertanyaannya. Hal ini untuk memudahkan Pak Nitya dalam memilih pertanyaan karena nantinya Pak Nitya akan memilih pertanyaan yang paling baik akan mendapatkan giveaway. Dan kami informasikan lagi bahwa untuk absensi, untuk link presensi akan kami munculkan pada sesi tanya-jawab. Pada hadirin peserta seminar Daring pada pagi ini, kita akan memasuki acara inti di mana seminar Daring akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Dr. Nunung Nurianti. Beliau adalah peneliti muda di bidang proses radiasi Pusat Aplikasi Isotope dan Radiasi Bataan dengan kepakaran teknik material. Kepada Ibu Nunung, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susanto atas persilahkan saya untuk memulai webinar kita hari ini. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta seminar Daring bidang proses radiasi Pusat Aplikasi Isotope dan Radiasi Badan Ternakan Nukle Nasional. Pada webinar seri satu ini kita akan mendengarkan paparan dari para narasumber tentang aplikasi teknologi nuklir untuk pembuatan material fungsional. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya nih apa sih material fungsional? Jadi material fungsional itu adalah material yang memiliki sifat aslinya sendiri tapi dapat memberikan suatu fungsi spesifik. Salah satu contoh material fungsional yang alami adalah semikonduktor. Nah ternyata kita bisa membuat sendiri material fungsional dengan menggabungkan beberapa material yang sifatnya ingin kita dapatkan. Salah satu metodenya adalah dengan menggunakan proses radiasi. Narasumber pertama kita Ibu Dr. Tita Pospita Sari akan memaparkan tentang hal ini yaitu tentang proses radiasi untuk pengembangan material fungsional. Untuk narasumber kedua kita Bapak Insinyur Andi Musawir akan memaparkan aplikasi dari material fungsional yang telah kama material tidik air yaitu mengenai aspek fisiologi dan biokimia aplikasi kitosan iradiasi pada ternak. Dan narasumber ketia kita yaitu Bapak Muhammad Walid akan membahas potensi teknologi nuklir untuk pengembangan material maju. Nah sebelum kita ke narasumber yang pertama saya akan membacakan ketiga CV dari narasumber kita. CV yang pertama dari narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Dr. Tita Pospita Sari MSI beliau dari Pusat Aplikasi Isotope dan Radiasi Batang tempat tanggal lahirnya di Sukabumi pada 23 Oktober 1969 pendidikannya dari D3 Akademi Kimia Analis Bogor S1 Universitas Pakuan Bogor S2 Institut Teknologi Bandung S3 Institut Teknologi Bandung jabatan beliau sekarang adalah kepala bidang proses radiasi perbatan kegiatan penelitian beliau adalah merupakan FNCI Project Leader dengan topik Radiation Processing and Polymer Modification for Agricultural Environmental and Medical Application Project National Project Coordinator atau NPC dari IA RAS 1024 yaitu tentang Utilizing and Recycling Polymer Waste to Radiation Modification for the Production of Industrial Goods Kemudian merupakan counterpart dari IA RAS 1021 yaitu tentang Harnessing Nuclear Science and Technology for the Preservation and Conservation of Cultural Heritage beliau juga merupakan penanggung jawab PRN oleh Pitasan untuk IA dan Pakan Ternak dan beliau terlibat juga dalam penelitian material fungsional untuk super water absorban dan absorban yang moga untuk narasumber kedua kita yaitu Bapak Insinyur Andi Musyawir SPTMP IPM beliau adalah dosen dari Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran lahir di Bone 4 November 1975 pendidikannya S1 dari Ilmu Ternak Universitas Hasanuddin yang kedua mengikuti Insinyur Profesi di UGM terus selalu beliau S2 pertanian bidang fisiologi dan biokimia ternak di Universitas Pajajaran dan S3 dari Peternakan dengan tema molekular fisiologi dan biokimia nutrisi dari Universitas Pajajaran jabatan beliau sekarang adalah lektor kepala bidang fisiologi ternak dan biokimia Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran kegiatan beliau sekarang adalah aplikasi kitosan pada ternak yang bekerjasama dengan Pak Irbatan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 molekular fisiologi broiler dalam kondisi cekaman stres panas dengan imbuhan dialin enzufida eduscience 2017 dan penelitiannya selanjutnya adalah signal ekstrasellular melalui G-protein coprol reseptor pada ternak sebagai dampak pembelian kitosan iradiasi dan glutation nah ini merupakan proyek dengan listrik dekti tahun 2019 sampai 2021 nah sumber ketiga kita yaitu Mohamad Mohamad Khalid PhD beliau merupakan dosen dari Departemen Metalogi dan Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia tempat tanggal akhirnya di Jakarta 17 April 1971 pendidikan S1-nya dari Kimia Efek di PAUI S2 di teknik polimer TU Delft The Netherlands S3-nya di teknologi polimer dari Rich Universitas Groningen di The Netherlands Jabatan beliau sekarang adalah Lektor Kepala Bidang Teknologi Polimer Biopolimer dan Kimia Material di Departemen Metalogi dan Material FTW kegiatan beliau sekarang adalah Vice Chairman of National Working Group for R&D Innovation and Technology di Indonesia Partnership on Plastic Waste Management yang kedua adalah Chairman of Indonesian Polymer Association for Network Affairs yang ketiga adalah Promoter for PhD Double Degree between Universitas Indonesia and Rich Universitas Van Groningen di Netherlands di tahun 2017 sampai 2020 selanjutnya langsung saja kita kenal sumber yang pertama yaitu Ibu Doktor Tita Kesepitasari kepada beliau saya persilahkan Baik Terima kasih Ibu Moderator Ibu Nunuk atas waktu dan kesempatannya saya langsung share materi hari ini Baik Bapak Ibu sekalian pada hari ini atau pagi ini saya akan memaparkan bagaimana proses radiasi untuk pengembangan material fungsional seperti kita ketahui fungsi dan tugas batan di sini adalah melakukan lead bank jira di bidang energi dan non-energi di mana program batan untuk bidang energi berkaitan dengan reaktor nuklid yang ada di Puswitek Serkom sedangkan untuk program yang non-energi itu banyak dilakukan di pusat kami yaitu pusat aplikasi isotop dan radiasi dengan menggunakan toolsnya adalah e-radiator jadi kata kuncinya adalah radiasi dan e-radiator lanjut pusat kami ada di kawasan nuklir Pasar Jumat di mana kami juga memiliki satu fasilitas yang tidak berada di tempat kami tetapi ada di KMPJ atau kawasan nuklir Serkom yaitu gedung irradiator gamma merah putih yang sudah di implementasikan untuk aplikasi komersial pusat kami mendapat achievement salah satunya sebagai dari IAEA sebagai collaborating center sebagai collaborating center untuk smart agriculture and climate change dan juga untuk non-destructive testing kemudian seperti tadi yang saya sebutkan kata kunci radiasi maka kita bekerja dengan radiasi pengion di dalam melakukan tadi sintesis material fungsional apa itu radiasi pengion ini adalah contoh daripada radiasi pengion yaitu partikel bermuatan partikel tidak bermuatan dan gelembang elektromagnetik di mana di dalam industri yang biasa atau yang sering digunakan fasilitasnya adalah mesin berkas elektron dan irradiator gamma kubal penerang putih bapak ibu sebelum saya berlanjut kepada tadi proses sintesisnya saya akan memberikan sebuah video kepada bapak ibu barangkali diantara bapak ibu ada yang belum familiar dengan irradiator mesin berkas elektron ini salah satu contohnya mesin berkas elektron yang terkini 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 elektron beam processing elektron beam is the tool you can use to impart valuable physical properties into commodity plastics such as polyethylene EVA PVC cross-linkable nylon and certain floral polymers and in this way create specialty products it's the power of electrons manufacturers have used electron beam processing for decades to create products like high performance wire and cable cross-linked foam heat shrinkables pex pipe and specialty formed parts in many shapes and sizes if you're not familiar with electron beam don't be surprised even though billions of dollars of specialty products are made using electron beam it is often kept secret by the manufacturers using it here's how it works a shower of fast electrons strike your product as it is conveyed through the beam the long chain molecules of the polymer are ionized by the fast electrons the ionized polymer chains connect to each other and a cross-linked polymer matrix is created the polymer matrix has improved physical properties compared to the original material heat resistance may be improved eliminating distortion in high temperature applications creep resistance may be important your product retains its shape after pressure is applied or low temperature impact strength can be enhanced the list of potential physical property improvements you can achieve with cost-linked is remarkable think of an electron beam as a very large x-ray machine but you don't have to invest millions of dollars on a processing facility e-beam services has done that for you you can use e-beam's network of world-class plants to do experimental work that leads to pilot plant production and you can count on e-beam services for full-scale production on a cost-effective basis e-beam makes it simple and straightforward with processing plants that are set up to handle products in a number of forms for formed parts our cart conveyor system is used for long lengths of product like wire or tubing e-beam has high-speed wheel-to-wheel capabilities for sheet and film products we utilize versatile roll-to-roll panel equipment so what is the cost of electron beam processing at e-beam our customers compete successfully with companies that have their own electron beam accelerators e-beam can do that because we operate a network of the highest power accelerators with a proven record of reliability with a cost-effective plant utilization and a high level of processing efficiency so how do you get started you can call one of e-beam's friendly technical services representatives to explore your idea in a simple experiment you send three samples for low medium and high levels of dose then you can test the samples for the physical property improvement you're looking for an experiment costs less than a thousand dollars and can be turned around in just one or two weeks keep in mind that the new product that you invent is all yours it's your proprietary product and e-beam will help you keep it confidential for for more than 25 years e-beam has been making it simple and straightforward for manufacturers to use electron beam our model is our customers make great products for more guidance visit the e-beam website our business is helping you solve a problem or invent a new product baiklah Bapak Ibu sekalian itu adalah salah satu services daripada electron beam yang sudah sebetulnya banyak sekali dilakukan oleh banyak negara ya untuk tadi memperkuat industri mereka baiklah kita mulai kepada proses radiasi tadi kenapa ini proses radiasi sangat bermanfaat karena dia prosesnya sederhana kemudian tidak membutuhkan inisiator kimia dan dapat dilakukan pada suhu ruang Bapak Ibu efek radiasi pada materi ini dia akan terjadi suatu perubahan kimia dimana dalam perubahan kimia ini bisa terjadi sintesis maupun perubahan biologi tetapi untuk perubahan biologi seperti menggunuh bakteri jamur dan serangga serta mengundang kematangan buah menonaktifkan enzim dan mengundang pertunasan umbi serta mutasi ini tidak menjadi lingkup pembicaraan kita hari ini ini akan dibahas kepada webinar seri selanjutnya kita akan fokus kepada perubahan kimia dimana tadi radiasi bisa 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 apa melakukan sintesis dengan radiasi terkait dengan polimerisasi ikatan silam polimerisasi campok bahkan degradasi dimana proses sintesis ini menghasilkan suatu modifikasi material menjadi material yang fungsional baiklah Bapak Ibu kegiatan ini disupport oleh International Atomic Energy Agency atau IAEA melalui melalui departemennya yaitu nuclear science and application dimana material modification sangat di apa sangat di di enhance ya aplikasinya agar bisa segera di adapt oleh industri disini salah satu contoh support dari IAEA yang men-support sustainable development goals terkait dengan material-material material-material nano baik itu partikel nano kemudian hybrid kemudian nano gel dan lain sebagainya ini salah satu support dari IAEA dalam bentuk koordinator research koordinator research project yang apa mengundang Bapak Ibu yang ingin terlibat dalam penelitian terkait dengan radiasin processing dalam fungsional modification baik pada umumnya aplikasi radiasi di bidang industri ini ada di modifikasi material dan material yang umum digunakan adalah polimer selain itu juga ada yang langsung digunakan untuk perbaikan kualitas lingkungan kenapa polimer ini yang digunakan kalau polimer ini adalah sifatnya makromolekul kalau Bapak Ibu ada yang belum ada yang belum mengetahui polimer adalah makromolekul yang memiliki ikatan kovalen dan berupa sinyawa organik dimana jenisnya ada polimer alam dan polimer sintetis polimer alam ini sangat dekat sekali dengan sehari-hari kita dimana kita biasa makan karbonhidrat kemudian protein kemudian pati-pati start ya itu adalah polimer alam sedangkan polimer sintetis juga sangat akrab dengan pendidikan sehari-hari kita yang biasa kita sebut sebagai plastik kenapa para peneliti ini tertarik sekali dengan polimer karena aplikasinya sangat luas di berbagai bidang industri kesehatan lingkungan dan pertanian serta dengan hanya perubahan struktur kimia secara sederhana saja dapat merubah sifat sesuai dengan yang diinginkan Bapak Ibu ini adalah reaksi-reaksi yang sangat penting reaksi-reaksi yang bisa terjadi dengan tadi radiation processing atau proses radiasi ini di dalam di dalam skup polimer ya nah jadi kalau misalnya starting materialnya adalah monomer maka jika terpapar dengan sinar gamma akan terbentuk radikal bebas yang akan menginisiasi terjadinya polimerisasi menjadi suatu bahan polimer kalau starting materialnya polimer atau sudah berbentuk polimer jika diberi pamparan sinar gamma maka akan terbentuk radikal bebas di sepanjang backbone polimer tersebut yang akan terjadi reaksi selanjutnya apakah itu ikatan silang atau suatu network kemudian bisa juga terjadi degradasi dari polimer menjadi oligomer kemudian bisa juga terjadi kopolimerisasi cangkok atau grafting nah apa yang terjadi reaksi-reaksi ini yang terjadi di dalam polimer tentu saja ini banyak sekali faktor yang mempengaruhinya dan itu bisa dijadikan studi oleh oleh para peneliti di bidang radiation processing ini efeknya apa dengan tadi proses-proses reaksi yang terjadi dengan pamparan radiasi ini adalah misalnya dengan cross-linking maka dia thermal dan chemical stability-nya menjadi lebih kuat kemudian jika dia startingnya monomer dengan polimerisasi akan terjadi reaksi curing di permukaan kemudian kalau graf polimerisasi maka akan terjadi fungsionalisasi dari suatu bahan dan demikian juga kalau terjadi tadi degradasi maka hasilnya akan multi-purpose produknya itu tergantung apa yang kita inginkan jadi disini menariknya proses radiasi jadi dengan apa tadi dengan knowledge yang cukup terhadap fundamentalnya materialnya kemudian apa yang kita inginkan kita bisa rekayasa disini baik Bapak Ibu untuk ini adalah contoh-contohnya jadi produk polimeri radiasi ini kalau kita tidak membutuhkan alat-alat yang sophisticated dari secara fisik saja bisa kelihatan kalau misalnya terjadi ikatan silang misalnya dari awalnya larutan dia akan membentuk gel kemudian kalau terjadi degradasi misalnya dari larutan yang sangat viskos atau yang sangat kental maka akan jadi larutan yang sangat encer kemudian kalau terjadi kepolimerisasi cangkok atau grafting maka suatu material yang tadinya sifatnya hidrofobik atau tidak suka dengan air maka dia akan jadi hidrofilik atau sangat suka dengan air itu bisa kita lihat secara fisik tanpa memerlukan tadi alat-alat yang sofisticated tentu saja alat-alat yang sofisticated kita butuhkan untuk lebih mengelaborate bagaimana sifat-sifatnya secara mikroskopi contohnya adalah aplikasi ikatan silang ini adalah vulkanisasi natural rubber dimana kalau konvensional kita gunakan sulfur untuk membentuk tadi jembatan cross-linkingnya tetapi dengan proses radiasi maka tidak diperlukan sulfur sehingga tidak terjadi tadi jembatan sulfur langsung apa antara karbon C dengan karbon C ini membentuk suatu ikatan silang menjadi suatu network yang kita sebut sebagai tadi addition natural rubber latex nah ini adalah produk-produknya bisa sarung tangan balon dan lain sebagainya dan memiliki kelebihan karena dia tidak mengandung nitrosamin dimana nitrosamin ini adalah merupakan suatu senyawa yang bisa menyebabkan alergi kepada orang-orang tertentu jadi kalau di kesehatan sangat beresiko untuk sarung tangan operasi misalnya kalau misalnya pasiennya itu sangat alergi terhadap bahan kimia tertentu baik kemudian aplikasi lainnya adalah tadi super water absorbent atau hidrogel dimana dengan pembuatan tadi pembuatan crosslinking akan menghasilkan suatu material yang dia bisa mengikat air bisa basah ratusan ratusan kali bahkan ada yang sampai ribuan kali tergantung tadi starting materialnya yang kita gunakan apa tentu saja potensinya bisa digunakan untuk divers kemudian bone dressing atau pembalut luka kemudian untuk soil conditioner dan bed shop di rumah sakit nah untuk aplikasi crosslinking yang lebih advance ini adalah membran fuel cell dimana ini sudah dipatenkan oleh Jepang membran ini bisa diinsertkan kepada fuel cell stack untuk energi kemudian kira-kira ini aplikasi material yang sudah ada di industri seperti yang tadi kita lihat di videonya ada untuk insulasi kabel listrik sehingga dia lebih tanpa panas kemudian juga untuk shrinkage cable kemudian untuk tubing untuk ban juga ban ini sangat umum digunakan untuk crosslinking sehingga ban ini menjadi lebih stabil dan lebih kuat performansnya untuk aplikasi degradasi polisacarida seperti saya sebutkan tadi ternyata dari oligosacarida ini bisa menghasilkan fitopormon contohnya adalah rumput laut coklat dia setelah diradiasi kemudian bisa menjadi oligoalginat dimana di batang ini sudah kita patentkan dan sudah kita aplikasikan sebagai grant promotor selain oligoalginat kita juga ini adalah ini adalah contohnya dia bisa meningkatkan tadi pertumbuhan pada tanaman tanaman bayam kemudian contoh lainnya adalah kitosan kita radiasi menjadi oligo kitosan kemudian kita aplikasikan kepada berbagai macam tanaman dia mengandung apa JPT dia juga bersifat sebagai elisitor dia bersifat sebagai antimicrobial antimicrobial dan lain sebagainya dan ini juga sudah dipatenkan ini sudah kita sudah kita coba ke berbagai macam tanaman contohnya tadi lada kemudian padi kemudian cabai ini sebelum dikasih fitosan produk kita dengan setelah 5 menit lagi ya terima kasih akan sangat lihat sekali perbedaannya ini dalam jagung kemudian bawang merah baik kemudian kopi kemudian ini di nursery kopi laga dia lebih lebih lebat akarnya kemudian di bunga juga ini adalah projek yang terbaru oligokitosan pengembangannya untuk imban pekan ternak ini kita mendapatkan tadi proyek sosial riset nasional dengan dukungan dana dari LPDP untuk inovasi Indonesia untuk pre-eliminasi sudah kita lakukan di bekerjasama dengan Universitas Bajajaran dimana akan saya highlight saja karena ini secara detailnya akan disampaikan oleh Pak Andi Musawir jadi untuk tadi untuk bebek hasilnya itu dia kitosan itu meningkatkan biochemical propertiesnya kemudian untuk ayam juga untuk ayam petelur dia bisa menurunkan kadar-kadar yang tidak diharapkan di dalam darahnya kemudian juga ternyata kulit telurnya itu lebih tebal sehingga potensi untuk pecah itu menjadi lebih rendah kemudian ini juga di ikan lele ternyata dia lebih resisten terhadap penyakit jadi mortality rate lebih rendah juga apa yang kita lakukan ini kita bekerjasama dengan komunitas internasional terutama FNCA FNCA adalah Forum Nuklir Cooperation in Asia kita bisa sharing dengan teman-teman dari 10 negara anggota bagaimana perkembangan-perkembangannya kita bisa saling memberikan support dengan teman-teman member FNCA kemudian juga IAEA sudah mengeluarkan banyak sekali teknikal dokumennya terkait dengan polisakarida ini aplikasi radiasi yang lainnya adalah kepolimerisasi atau grafting yaitu pencangkokan dimana kalau kita analogikan pencangkokan itu seperti pohon pohon satu ini memiliki tadi akar yang kuat tetapi buahnya sangat sedikit kemudian pohon lain ternyata akarnya lemah tetapi buahnya banyak maka ini akan kita potong pohon yang tadi buahnya sedikit kemudian kita campur dengan pohon yang buahnya banyak sehingga dihasilkan tanaman yang akarnya kuat tetapi buahnya juga banyak nah di dalam aplikasi polimer maka kita bisa membuat suatu adsorben dengan tadi mencangkokkan tadi fungsional gugus-gugus fungsi yang kita inginkan sehingga adsorben itu bisa sangat-sangat spesifik terhadap ion-ion tertentu adsorben ini sedang dikembangkan di Batang dan di JAEA atau di Jepang ini digunakan juga untuk dia meng adsorben logam tanah jarang ion logam tanah jarang dan juga uranium kemudian ini aplikasi polimer untuk biodegradable plastik seperti yang tadi sudah dikemukakan oleh Pak Deputi kemudian ini aplikasi curing polimerisasi yang bisa tadi melapisi permukaan sehingga dia bisa lebih tahan terhadap kimia kemudian terhadap fisik dan lain sebagainya ini aplikasi polimerisasi impregnasi dimana kayu-kayu yang tadinya berkualitas rendah dengan diimpregnasi dengan monomer spiren kemudian diradiasi akan menghasilkan kayu-kayu yang memiliki densitasnya yang lebih tinggi dan lebih tahan terhadap hama kita sebut kayu plastik teknik ini yang akan kita adopt untuk tadi di projek Cultural Heritage mana untuk sebagai apa tadi preservasi terhadap artefak-antefak yang memang sudah rentan sekali untuk rusak baik disini kami kolaborasi kami dengan tadi sudah disebutkan kolaborasi internasional kami dengan Forum Nuclear in Asia Cooperation kemudian terdiri dari 10 negara kemudian EIA Project Project RAS1023 terkait dengan tadi Conservation Cultural Heritage kemudian ini adalah projek yang baru saja di launching tahun ini Development of Scaling of Radiesian Graphic Material for Water Treatment ini tahun lalu ya yang tahun ini adalah Reutilizing and Recycling Polymeric Waste through Radiesian Modification for the Industrial Production of Industrial Goods kemudian kita juga terlibat di dalam CAPI projek-projek dari EIA yang disupport oleh EIA kemudian di dalam negeri kita bekerja sama dengan universitas-universitas IPB melalui Departemen Imul Tanah dan Sumber Daya Lahan kemudian Universitas Pajajaran dan Fakultas Pertanakan UI dengan Departemen Metalurgi dan Material kemudian juga dengan Konsorsium Prioritas Riset Nasional Bidang Pangan dengan Balikbank IPB UGM BPPT dan UNHAS dan juga dengan Konsorsium Prioritas Riset Nasional di bidang rekayasa teknik untuk packaging yang akan kita kembangkan juga jadi Bapak-Ibu melalui webinar ini saya sangat terbuka saya mengundang partisipasi Bapak-Ibu untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Indonesia terkait dengan material fungsional ini kami di Batang kami memiliki apa memiliki fasilitasnya ekspertisnya barangkali ada Bapak-Ibu yang punya ide dan lain sebagainya mari kita bekerjasama dan berkolaborasi nah ini perlu kita ini the last but not the least ini adalah informasi distribusi distribusi irradiator gamma dan elektron di negara anggota FNCA bisa kita lihat bisa saya highlight Tiongkok ini memiliki 145 mesin dari berkas elektron kemudian di radiator gamma ada 61 jadi no wonder Tiongkok ini menjadi leader untuk material-material fungsional yang memang misalnya memiliki kualitas yang tinggi untuk kita bisa lihat di Amazon atau di Alibaba apa sih yang tidak ada dari Tiongkok karena ternyata seperti yang tadi di video banyak sekali mereka menggunakan mesin berkas elektron dan gamma irradiator ini untuk pengembangan material-material fungsional yang memiliki kualitas yang tinggi jadi Bapak Ibu demikian paparan saya semoga bisa mencerahkan terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu kita bersyukur setelah atas kemamparan selanjutnya kita langsung saja ke nara sumber yang kedua yaitu Bapak Insinyur Andi Nusyawir dari Akuras Pertanakan Universitas Pajajaran kepada Pak Andi kami persilahkan oh iya nanti kalau sudah 5 menit sebelum selesai saya ingatkan ya Pak Andi terima kasih oke oke terima kasih Ibu Nono selaku moderator Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati izinkan saya pada kesempatan yang sangat berbahagia ini untuk seri aplikasi yang telah kami lakukan bersama dengan Matang terkait aspek fisiologi dan biokimia aplikasi kitosan iradiasi pada ternak jadi ini sesungguhnya pekerjaan yang sudah mulai kita rintis bersama sejak 2016 ini secara khusus saya berterima kasih kepada Profesor Muhayyatun Batan Bandung yang sebenarnya telah membuka jalan bagi kami bukan hanya saya pribadi tapi juga teman-teman di laboratorium fisiologi dan biokimia ternak Fakultas Pertanakan yang selama ini intens berinteraksi dengan Batan untuk pekerjaan ini seperti tadi yang disampaikan panjang lebar oleh Ibu Tita bahwa juga Bapak Deputi dan Kepala Payet Batan mendengar iradiasi nuklir seakan-akan menjadi menakutkan memang benar bahwa seperti pisau yang bermata dua akan digunakan untuk apa teknologi ini nah khusus untuk bidang iradiasi bersama dengan teman-teman dari Payet Batan juga Butita dan Pak Darmawan yang sama ini intensif berinteraksi dengan kami kami bersama-sama telah mencoba dengan sepenuh hati melakukan aplikasi secara invivo maupun terhadap hasil iradiasi yang dikerjakan bersama teman-teman di Batan terhadap biologi ternak terutama dalam hal ini aspek fisiologi dan biokimia oke nah khusus untuk pada kesempatan ini kita banyak berbicara tentang bagaimana hasil iradiasi kitosan seperti kita ketahui bahwa kursus yang melipah produk baik produknya di Indonesia sangat potensial menjadi sumber polimer bahan alam untuk dijadikan kitosan iradiasi jadi melalui proses kimiawi telah diisolasi menjadi kitin nah kitin ini masih mengandung masih mengandung polimer-polimer N-acetyl di glukosamin dan juga di glukosamin dimana polimer-monomer ini dikat oleh ikatan glikosidik beta-1-4 glikosidik yang kemudian di diastilasi menjadi kitosan nah kitosan ini yang kemudian diradiasi bersama teman di pantai Pak Andi mohon maaf Andi materinya mohon diserulang Pak tadi baru folder-nya saja kelihatannya terima kasih Pak Andi saya saya offkan dulu kalau gitu ini oke 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 apa apa udah kelihatan belum apa udah kelihatan belum belum Pak belum itu masih itu masih foldernya Pak Andi materinya belum terbuka dari kami dari panitia ini kenapa begini ada gangguan ini dari 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 saja ya dari panitia di share Pak silahkan Pak oke next 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 slide krustesia ini adalah merupakan bahan alam ya dari 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 cangkang udang dan kepiting yang kemudian dengan proses kimiawi seperti telah dilakukan oleh teman-teman di di Batan itu disolasi menjadi kitin nah kitin ini masih berisi banyak monomer-monomer glucosamin dan juga D-glucosamin yang kemudian yang diikat oleh ikatan beta-1,4 glikosidik dengan proses diasitilasi diperoleh kitosan nah kitosan ini yang kemudian diradiasi oleh teman-teman di Batan nah perbedaan yang paling menonjol sesungguhnya yang paling menonjol sesungguhnya kenapa bagi bagi kami yang telah melakukan aplikasi di ternak ini sangat dibutuhkan karena masalah berat molekul jadi kitosan yang tanpa iradiasi itu bisa mencapai berat molekul 141 kg Daltan sementara yang telah diradiasi kitosan iradiasi ini berat molekulnya bisa menjadi 16 kg Daltan nambahkan bisa jauh lebih rendah ini kemudian sangat tergantung dengan berapa dosis kilogre gamma gamma-ray yang digunakan selama prosesi radiasi untuk ke depan untuk ke depan ini kita berkata bersama agar bisa dihasilkan berat molekul yang lebih rendah untuk mencoba mencoba menginstifikasi mengkaji lebih detail bagaimana kemudian potensinya untuk bisa menjadi signal kimiawi bagi banyak reseptor-reseptor ekstraselular yang kemudian juga menjadi pekerjaan tahun ini agar ketika reseptor ekstraselular ini bisa disimulan oleh kitosan maka banyak metabolisme secara biokimiawi mampu didikte oleh kitosan ini sudah pasti memberikan banyak manfaat terhadap banyak sistem-sistem biokimiawi dalam sel secara keseluruhan bagi ternak agar bisa memberikan pertumbuhan dan keuntungan yang lebih besar next slide next slide dalam kesempatan ini mundur lagi mundur slide yang ketiga mundur mundur oke dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba next slide tadi yang ketiga oke yang ini kita akan mencoba sharing beberapa hasil-hasil penelitian yang telah kita lakukan hasil-hasil aplikasi yang telah kita lakukan pada ternak sesungguhnya sudah banyak yang telah kita lakukan dan insya Allah jika sehat dan memungkinkan masih jauh lebih banyak yang bisa kita lakukan ke depan tentang hanya masalah aspek aplikasi kitosan iradiasi ini dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya mencoba sharing tentang yang pertama bagaimana dampak kitosan iradiasi ini terhadap profil biokimiawi sebagian tadi telah sampaikan putih menyangkut masalah plasma darah biokimia plasma darah bagaimana sistem imun dan juga terhadap kemampuannya mendikte beberapa ekspresi gen terkait dengan biosintesis lipid dan protein juga kita akan mencoba sharing bagaimana dampak fisiologiknya terhadap histopathology terhadap termoglasi dan juga terhadap ekosistem rumin dan yang terakhir secara general kita akan menunjukkan bagaimana dampak kitosan iradiasi ini di dalam menginduksi performa terutama pertumbuhan dan produksi serta kualitas telur oke next slide oke nah ini gambaran secara umum tadi juga sudah disampaikan ibu Tinta yang menarik dari sini sesungguhnya adalah ada peningkatan ada penurunan maaf ada penurunan ini yang nomor tujuh dan delapan SGOT dan SGPT plasma darah pada ternak serum glutamate oksaloacetate adalah dan juga serum glutamate cirufat itu adalah dua enzim yang mengkodekan yang menjadi indikasi yang sangat baik terhadap kesehatan liver saya kira bukan hanya ternak tapi juga pada manusia jadi bapak ibu yang pernah mungkin periksa kesehatan liver pasti kodamide darahnya ada indikator kedua enzim ini enzim ini bekerja banyak di sel-sel liver jadi ketika ketika sel-sel ini keluar ke sistem pembuluh darah migrasi ke pembuluh darah itu pertanda bahwa sel-sel hati kita itu sedang dosak ini sel hati-hati sel hati yang fisik ini bukan yang abstrak jadi sel hati ini mengalami kerusakan mengalami kebocoran apakah itu kematian apa itu inflamasi dan sebagainya nanti secara detail saya akan tunjukkan bagaimana histopatologinya pada ayam nah ketika menurun dengan pemberian ketosan itu pertanda bahwa ada perbaikan ada perbaikan secara fisiologik membran-membran pos polipid itu yang ada di bilayer bilayer pada membran sel itu menjadi baik sehingga menjadi baik SKPT ini dan SKPT ini tidak keluar lagi ke darah jadi itu indikasi sederhana kalau ini menurun berarti ada perbaikan kesehatan hati yang menarik juga ini nomor 5 ada malondial dehid malondial dehid ini kita akan sampaikan lebih detail juga nanti bahwa malondial dehid ini adalah senyawa yang dihasilkan dari hasil peroksidasi lipid terutama asam-asam lemak rantai panjang ganda asam-asam lemak rantai panjang ganda ini tentu banyak berada sebagai komponen dari dinding-dinding sel ini kalau radikal bebas menyerang radikal bebas kita ketahui bahwa secara normatif semua manusia sesihat-sehatnya manusia begitu juga ternak pasti ada radikal bebas karena ternak dan manusia sama-sama menghirup oksigen kita ketahui bahwa oksigen ini begitu sampai ke mitokondria itu melepaskan mendonorkan satu elektronnya untuk proses pengaktifan enzim-ensin dalam proses energi dosintesis energi untuk dipakai oleh FAD dan juga NAD juga beberapa enzim-ensin citokrom agar bisa menggerakkan ATPase agar bisa menggabungkan antara pospat dan ADP menjadi ATP dan ATP ini dibawa ke memanah dan juga dipakai di selera itu nah dari proses itu ada ada oksigen yang kehilangan satu elektron itulah radikal bebas itu normatif makanya ternak maupun manusia semakin ke sini pasti akan semakin keriput yang dulu dicantik pasti menjadi cantik itu pula ternak ternak dari menjadi lucu-lucu menjadi tidak lucu dan dipotong nah proses ini dalam proses ini masih radikal bebas radikal bebas ini namanya radikal dan bebas tentu sangat mudah melakukan peroksidasi terhadap lipi terutama asam-asam lemak rantai panjang yang sangat dibutuhkan oleh sel-sel nah dalam 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 indikasinya aktivitas radikal bebas ini karena radikal bebas sulit kita ukur yang selain selain membutuhkan alat tertentu dan mahal maka kita periksa saja dampaknya dan jika radikal bebas meningkat maka pasti dampak dari proses lipi itu menghasilkan MDA pasti juga akan meningkat nah MDA yang kita ukur yang gampang dan murah nah ternyata MDA ini sangat menurun sangat menurun dengan pemberian kitosan ini yang saya tampilkan ini dengan dengan dosis 150 ppm pada ayam ini pada ayam dengan pemberian lebih tinggi tampaknya untuk malondial itu sama nah kemudian ini menghasilkan bahwa kalau begitu kitosan iradiasi sangat perspektif sebagai anti-radikal bebas atau anti-oksidan nah yang berikutnya yang menarik juga ini kolesterol jadi bagi teman-teman yang mungkin dari biologi ya besok minggu depan ada dari kedokteran dan juga teman-teman di Batan ini sangat potensial bukan hanya kolesterol ini bisa menjadi indikasi yang baik terhadap ternak tapi juga menjadi indikasi yang baik terhadap aplikasi kemanusia karena bisa menurunkan kolesterol meskipun ini perlu uji yang lebih detail tapi bagi ternak ini tentu juga ada posisi-posisi yang optimal yang perlu kita terapkan kenapa? karena penurunan kolesterol yang berlebih juga kepada manusia terutama manusia-manusia yang masih produktif ini kecuali yang mungkin 10 tahun ke atas perlu tapi yang dibawa tentu sangat berbahaya karena prekursor sebagai prekursor hormon reproduksi jadi kalau kolesterol sangat rendah maka boleh jadi mandul oleh karena itu di dalam biosintesisnya orang tanpa makan kolesterol ternak makan tanpa makan kolesterol kolesterol darah dan tubuh pasti ada karena bisa dibentuk dari berbagai sumber tapi bagi kepentingan ternak penurunan kolesterol ini bisa menjadi bahan pemikiran bahan pertimbangan untuk bisa menghasilkan telur-telur yang sedikit rendah kolesterolnya karena telur juga tidak bisa benar-benar drastis penurunannya karena penurunan kolesterol yang sangat drastis pada telur ini berarti bisa mencelakakan ketika ada embryo pasti embryo tidak akan bertumbuh dengan baik tapi dalam posisi-posisi yang tepat produksi tetap meningkat tapi kolesterol ada penurunan sedikit atau berbagai aspek yang lain saya kira ini yang menarik untuk di bidang biokimia plasma darah sesungguhnya masih banyak data-data yang yang penting tapi masih perlu kami verifikasi lebih detail melalui beberapa percobaan ulangan sampel sehingga kita belum tampilkan di sini silahkan slide berikutnya silahkan slide berikutnya nah ini beberapa hal yang sangat baik juga tentang oh lewat ini yang sebelumnya yang sebelumnya yang sebelumnya ya ini nah ini sangat menarik juga bahwa ternyata kitosan ini adalah data pada domba ini aktivitas antioksidanya memang meningkat dengan pemberian kitosan ini sangat jelas kita lihat ada 4 parameter yang kita tampilkan yang terkait dengan antioksidar kemudian rekal bebas tadi ini pada domba juga menurun sebagaimana hanya pada pada ayam nah yang tak kalau menariknya ini ternyata setelah kita mengukur ekspresi ekspresi gen dengan menggunakan teknik teknik elisa dan juga beberapa kit itu ada ada tiga yang kita ukur ada gamma glutamine transvepidase ini enzim yang bekerja banyak di jantung juga di hati sebenarnya kemudian ada enzim heart type fatty acid binding protein kemudian ada juga protein spesifik sekretori pospolipase tipe A2 ini ketika enzim ini adalah enzim yang bisa menjadi biomarker indikator apakah jantung itu bisa rusak atau tidak seperti tadi saya katakan bahwa semuanya rasanya kalau kita berbicara kerusakan itu sangat terkait dengan rekal bebas tadi bahwa secara normatif kenapa ternak juga manusia semakin bertambah usia semakin sakit-sakitan semakin lemah karena seluruh jaringan hampir seluruh jaringan mengalami penurunan fungsi sehat-sehatnya seperti saya katakan tadi baik manusia maupun ternak pasti ada penurunan fungsi sejalan dengan perutama manusia karena ada fungsi rekal bebas yang normal terjadi tetapi dengan pemberian kitosan karena kitosan ini bisa berperan untuk bisa menghendal rekal bebas maka rupanya perbaikan jantung itu ada peningkatan jadi hampir 50% semuanya ini ada peningkatan fungsi-fungsi jantung kembali menjadi membaik dengan melihat melihat indikasi-indikasi biokimia ini silakan slide berikutnya kemudian nah ini yang menarik juga ada pekerjaan yang telah kami lakukan menyakut masalah bagaimana kitosan irradiasi mendiktik ekspresi gen terkait masalah lipogenik lipolisis pada tahun 2016 kami telah melakukan kuantifikasi terhadap gen VTH sintase ini VTH sintase dan juga gen ekspresi gen kuantitatifnya berapa total yang berekspresi terhadap hidroximeti glutaril koesim A nah dari penelitian yang kita lakukan ini kami mencoba bahwa sesungguhnya kitosan ini dampaknya mendiktinya terapodogeni dari mana sesungguhnya ya ini kemudian bersahkan referensi nah ini penelitian masalah Ciu tahun 2017 ini dari China itu meneliti tentang pengaruh kitosan terhadap lipogenik terhadap faktor lipogenik transkripsi ada dua gen yang Ciu dan kawan-kawan ukur yang pertama adalah periksesong proliferator reseptor gamma dan juga steroid regulatory elemen binding protein protein tipe 1C nah menurut peneliti terdahulu bahwa ternyata dengan pemberian kitosan dengan ternyata pemberian kitosan kedua gen ini mengalami penghambatan transkripsi jadi kuantitasnya mengalami penurunan nah setelah kalau kita telusuri sesungguhnya secara teoretik biokimiawi bahwa ternyata gen kedua gen ini faktor transkripsi lipogenik ini yang mendorong atau menghambat proses ekspresi gen-gen terkait dengan lipogenesis jadi ketika PPR dan SBA BPA ini meningkat maka pasti lipogenesis akan meningkat ketika menurun maka pasti menurun dan ternyata kemudian kedua gen ini yang memberikan pengaruh langsung kepada biosintesis fatty acid juga biosintesis kolesterol melalui kedua gen ini yang telah kita teliti jadi maksud saya disini bahwa ternyata memang linear ada ada korelasi yang sangat tinggi antara penelitian sebelumnya tahun 2017 ini saya lakukan 2016 kemudian setelah publis jurnal ini saya baru bisa menggambarkan diagram seperti ini saya memberikan diri menggambar diagram seperti ini bersahakan teoretik biokimiawi dan hasil penelitian ini jadi ekspresi gen faktor sintase dan HMG koal air ini dipengaruhi oleh kedua faktor gen ini yang ternyata dihambat dengan pemberian kitosan jadi saya kira begitu secara teoretiknya 5 menit lagi oke saya percepat silahkan berikutnya nah ini adalah bagaimana kitosan bagaimana kitosan bisa memstimulasi peningkatan imunoglobulin jadi di era covid ini kalau kita bekerja cepat bersama bantan bersama teman-teman di dokteran ini ini kita bisa berikan video aktif berupa kitosan iradiasi kepada semua orang ini ya jadi karena dengan kitosan iradiasi ini bisa meningkatkan DNA release apa yang ditingkatkan DNA release yaitu nukleotida berupa siklus ges yaitu guanin adenimunoposfat dan adenimunoposfat sintase juga sting sting ini adalah simulator simulator interferon gens nah sehingga bisa meningkatkan ekspresi interferon tipe 1 nah inilah interferon tipe 1 ini yang mengaktifkan dari sel-sel yang imatur menjadi imatur menjadi masak sehingga aktifasi dendid sel ini meningkatkan produksi imunoglobulin jadi ini hubungan langsung antara kitosan dan pertahanan tubuh antibody kita berikutnya oke berikutnya saya akan memberikan bagaimana dampak fisiologinya oke slide berikutnya nah ini adalah gambaran histopathology ini ada plakpiri ilium dulu ini yang diberikan kitosan iradiasi pada ayam ini iliumnya tanpa kita hitung berapa jumlah iliumnya sudah kelihatan bahwa dengan kitosan iradiasi tanpa ilium pada ayam itu lebih baik lebih sehat ini sudah ada kerusakan ini sama pada manusia ini sama pada manusia juga semakin tinggi umur juga rusak atau mungkin keracunan sering makan banyak yang benda-benda mengandung toksik jajanan dan sebagainya pada ayam juga begitu apalagi ayam siapa yang bisa menjamin makan yang sehat nah tapi kitosan iradiasi mampu memperbaiki ilium ini bisa peningkatan ilium itu bisa jumlahnya itu bisa 30% lebih banyak dibandingkan dengan tampak kitosan ini plaktieri plaktieri ini berada di bawah ilium ini di bawah ini adalah lumen ini adalah bagian dalam dari 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 usus nah antaranya ada plaktieri plaktieri ini adalah kumpulan nodulus nodulus simpaticus nodulus nodulus simpaticus itu satu nodulus mengandung ribuan CC limfosit baik T maupun beta yang kemudian bisa mengstimulasi antibody jadi ini juga menjadi pemahaman mendasar kenapa pemberian kitosan itu bisa meningkatkan antibody nah oke slide berikutnya slide berikutnya nah ini pada hati gambaran histopologi pada hati tampak ini ada apoptosis apoptosis dan necrosis ini sama-sama kematian sel oleh apoptosis adalah nukleos yang mati duluan kalau necrosis itu membran membran sel ini infiltrasi seradan ada generasi lemak dari generasi hidropik ini semuanya tampak meningkat itu tampak kitosan kenapa terjadi generasi hidropik kenapa terjadi generasi lemak kenapa terjadi infiltrasi seradan itu dampak dari awalnya apoptosis kemudian necrosis ke mati yang sel jadi dan itu lebih baik tampak pada yang diberikan kitosan irradiasi oke slide berikutnya nah ini sel darah putih dan difensiasinya itu yang meningkat itu adalah likosid dan limfosid sementara netrofil yang memang tidak dibutuhkan dalam keadaan tidak sakit itu menurun next berikutnya nah ini nah ini seti pasundan ini pertambahan bobot badan yang signifikan dengan pemberian kitosan irradiasi berikutnya nah ini performa produksi pada layar pada ayam petelur ini tampak yang warna biru ini adalah hand day production jadi persentase ayam yang bertelur dalam suatu populasi itu jauh lebih tinggi dengan diberikan kitosan irradiasi nah ini aplikasinya nanti kan pasti produksinya juga lebih banyak artinya kalau begitu pasti yang dihasilkan juga uang lebih banyak nah kemudian berat telur ini yang orange berat telur ini juga meningkat dengan pemberian kitosan irradiasi meskipun kalau kita berbicara berat telur kita juga harus mempertimbangkan masalah pasar tapi secara biologik ini mendikte aspek-aspek metabolisme dalam tubuh secara baik berikutnya bisa kira slide yang terakhir nah apa yang yang sedang dan terus akan kita kaji melalui pemberian kitosan dari sini pemberian dosis yang lebih rendah ini sedang kita usahakan bersama dengan teman-teman di Batan, Ibu Tita, Pak Darmawan dan kawan-kawan untuk kita untuk bisa digunakan berat kitosan yang lebih rendah itu bahkan kalau bisa lebih kecil sama dengan 5-10 kilodeltan kenapa demikian karena ini terkait dengan percobaan investigasi mengenai kitosan terhadap signal ekstraselular jadi signal ekstraselular yang sedang kita teliti sekarang ada GPCR ada G-protein komple reseptor ada reseptor tirosin kinase ada reseptor guanil ada integrin ketika salah satu saja reseptor ini bisa didikti oleh kitosan atau bisa berinteraksi menjadi signal kimiawi signal bagi reseptor ini maka Masya Allah sangat teratusan bahkan ribuan metabolisme bisa didikti dengan baik oleh kitosan ini menjadi proyek 3 tahun ke depan yang kedua ini Alhamdulillah dikti membiayainya mengundahan tahun kedua dan tahun ketiga tetap lanjut kemudian ujin vivo kitosan dalam bentuk langsung komplit jadi tidak lagi semua ini kita coba semprot-semprot berikan water minum nanti kita langsung satukan dalam bentuk pelet menjadi pakaian komplit untuk kita uji cobakan ke ternak agar lebih efisien dan bisa marketable bisa layak dijual dengan dengan memastikan hasil yang baik bagi masyarakat saya kira cukup demikian apa yang saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang berbagai ini untuk sharing pengalaman bukan bermaksud mengajari sharing pengalaman apa yang telah kami lakukan juga terima kasih sebelumnya kepada teman-teman lab yang saya kira ada banyak yang hadir untuk bersama-sama di forum ini terima kasih terima kasih Pak Andi presentasi yang sangat insightful dan sangat membuka wawasan kita tentang manfaat kitosan yang telah diradiasi selanjutnya kita berlanjut ke narasumberan yang ketiga yaitu Pak Dr. Muhammad Khalid kepada Pak Khalid kami persilahkan waktunya nanti kalau udah tinggal 5 menit saya akan ingatkan Pak silahkan Pak Khalid terima kasih oke terima kasih Bu Undung selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak Ibu sekalian yang saya hormati kepada Pak Deputi kemudian Pak Kepala Pak Doti dan rekan-rekan sekalian senang rasanya untuk bisa bertemu di tempat ini dan walaupun dalam kondisi daring pada bagian ini saya akan coba memberikan beberapa aspek yang apa namanya aspek dari terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Kalau kita melihat dari material itu apa, tentu di sekeliling kita tidak akan pernah terlepas dengan hal ini. Dan material itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang sering kita dengar adalah material logam, kemudian material keramik, kemudian juga ada material polimeri. Jenis ini itu dibedakan oleh karena perbedaan di antaranya entitas terkecil di antara mereka. Kalau kita bicara tentang logam, entitas terkecilnya adalah berupa atom. Kalau katakan sebagai logam besi, maka mayoriti dari entitas terkecilnya berupa atom Fe itu sendiri. Dan seterusnya. Kalau kita bicara tentang keramik, misalkan basis kepada silika dan seterusnya. Di situ tidak hanya sekedar sebuah entitas terkecilnya berupa atom, tapi atom yang telah terangkai menjadi molekul-molekul. Yang kemudian interaksi antara molekul dan membentuk sebuah skala makroskopik berupa material keramik. Akan tetapi dalam hal ini, senyawaan atau molekul yang terbentuk relatif kecil. Tidak sebesar dari poin yang ketiga yaitu polimer. Sementara polimer, entitas terkecilnya adalah berupa molekul. Mirip dengan keramik. Bedanya adalah dari sisi besarannya tentu jauh lebih besar dibanding dengan keramik itu sendiri. Yang kedua, dari sisi panjangnya juga demikian. Untuk material polimer, itu sangat panjang. Maka sering dikatakan sebagai giant molecules, macromolecules, dan sejenisnya. Kalau kita melihat dari ketiga bagian ini, mari sama-sama kita coba melihat lebih lanjut. Itu tentang definisinya, saya pikir sudah cukup common bagi kita. Apa itu polimer, kemudian juga saya akan coba mengangkat dari sisi aspek komparasi tiga jenis material tersebut dari sisi entitas. Karena segala sesuatu perbedaan, setelah kita memahaminya dari sisi yang mikro, maka perbedaan makros itu akan sangat mudah untuk kita pahami. Termasuk kita dalam merekayasa, kita harus memahami hal yang mikro. Di dalam hal ini kita perhatikan bahwa kalau kita bicara tentang sebuah proses pembentukan sebuah produk, katakanlah. Di mana kalau dia metal, bentuknya adalah entitas kecil berupa atom-atom kecil, keramik adalah atom-atom kecil yang terangkai menjadi sebuah molekul, sementara polimer, atom-atom kecil terangkai sebuah molekul, tapi molekulnya panjang dan besar. Di sini tentu akan berpengaruh terhadap produk itu sendiri. Kalau kita menganalogikan, katakanlah kita komparasi antara logam dengan material polimer. Kalau kita menganalogikan, si logam itu adalah sebagai kelereng-kelereng kecil, yang kecil-kecil, kemudian kalau kita mencoba menganalogikan, polimer itu adalah sebagai rantai yang panjang, yang terdiri dari kelereng yang kecil-kecil tadi, yang terangkai dan sangat panjang sekali dan besar. Tentu kalau kita membuat sebuah produk, maka diawali dengan mengupayakan agar produk itu berada dalam kondisi mobile. Untuk dalam kondisi mobile, kemudian kita coba untuk mencetaknya. Di dalam pencetakan, saat kita membuat sebuah produk, katakanlah sejenis bentuk gelas, maka kita akan coba mengutido dengan casting, semisalkan, menuangkan dari si polimer tadi dengan si logam tadi yang berbeda, kondisinya, kemudian kita tuangkan. Maka tentu dalam hal ini, si kelereng kecil-kecil tadi itu akan sangat dengan mudah akan mampu menempati produk, cetakan berupa gelas tadi. Dengan secara teratur, walaupun dituang secara arbitrary atau secara acak. Tapi tak kala kita memahami polimer itu sendiri, tak kala dia dibentuk dan dimasukkan ke dalam sebuah cetakan semirip gelas, maka kita akan dapati tali temali yang akan menempati cetakan tersebut akan beragam sekali dan tentu dalam hal ini, tingkat kerenggangan dari cetakan tersebut akan sangat berbeda. Tentu dalam hal ini, kita akan dapati kalau polimer itu sangatlah acak karena tali temali tadi, sementara kalau dia logam akan teratur. Dampaknya adalah kepada densitas. Karena densitas yang berbasis kepada logam tadi yang notabene teratur, maka dia akan sangat mudah untuk mengatur kemudian memiliki densitas yang tinggi. Karena ruang kosongnya rendah dibanding dengan polimer tadi yang notabene adalah sebagai rantai-rantai yang terisi menempati cetakan berupa gelas tadi. Maka kita akan dapati, saat kali kita bicara logam, kita bicara tentang material yang kristalin. Saat kali kita bicara polimer, konteks polimer yang tali temali tadi, terutama dalam termoplas dalam hal ini, maka kita dapati ada untayan dari rantai-rantai tadi yang bersifat teratur, ada juga yang bersifat acak. Maka kita akan dapati ada yang amof, ada yang kristalin. Nah, kemudian apa dampak yang kita bicarakan di sini? Kalau kita bicara dampak, karena densitas atau ruang kosong untuk polimer itu sangatlah besar, untuk logam sangatlah kecil, maka dampaknya adalah berat di situ. Nah, karena berat, dampaknya akan berkaitan dengan aplikasinya. Di situ akan berkaitan dengan kesesuaian sifat dan kebutuhan. Kalau bicara tentang logam, material logam, tak kalau kita melihat katakanlah sebuah gelas berbasis logam dengan sebuah gelas berbasis plastik atau polimer dalam hal ini, maka tentu amat ringan polimer. Kemudian yang terkait dengan hal manufaktur. Di dalam proses manufaktur untuk sebuah produk, kita akan coba bagaimana agar si entitas-entitas terkecil tersebut, yang sudah katakanlah dalam bentuk catakan tadi, kita akan coba untuk memobilkan, kita tingkatkan suhunya, maka suhu yang diterima tersebut akan digunakan oleh si material tadi untuk bervibrasi. Vibrasi yang tentunya diawali dengan material logam yang sangat rapat, tentu membutuhkan energi yang besar. Sementara untuk rantai-rantai polimer dengan free volume yang tinggi atau densitas yang sangat rendah, maka relatif mudah. Sehingga di situ akan berkaitan dengan energi untuk proses manufaktur. Dari sinilah kemudian banyak sekali kita temukan substitusi-substitusi produk yang dulu basisnya dari logam, sekarang berbasis kepada polimer seperti plastik. Nah, dari situlah kita melihat banyak sekali ekspansi dari sisi produk dan diversifikasi produk. Kemudian yang tidak kalah lain, yang tidak kalah penting adalah produk plastik ini pada dasarnya adalah dia polimer yang telah ditambahkan aditif. Ini seringkali kebetulan ada sebuah diskusi dengan seorang kawan dari industri dan mereka mengatakan ada produknya di situ dikatakan M not plastic yang kemudian saya diminta untuk memberikan beberapa poin-poin terkait dengan diskusi tersebut. Dan saya katakan sepertinya ada yang misleading, Pak, terkait dengan definisi tentang plastik itu sendiri. Nah, berikut terkait dengan asal dan klasifikasi polimer. Kalau kita bicara dengan asal dan klasifikasi polimer, asalnya kita bagi menjadi dua, yaitu alam dan buatan. Pengertian alam di sini artinya, tatkala kita memanennya itu sudah dalam bentuk polimer, sudah bentuk rantainya panjang. Sementara kalau kita katakan sebagai buatan, maka pada saat kita panen belum menjadi sebuah polimer, tapi baru menjadi bahan baku polimer, atau dikenal sebagai monomer. Yang kemudian manusia melakukan proses polimerisasi, yang kemudian terjadilah sebuah hubungan antar monomer-monomer dan terjadilah polimer, maka polimer yang terbentuk dikatakan sebagai polimer buatan. Dari sini kita bisa mengambil bahwa monomer yang diambil tadi itu secara umum terbagi menjadi dua. Disebut dengan petrolium, maka produknya adalah petropolimer. Kalau sementara dari, selain dari petrolium, seperti tanaman, dari hewan, ya kita ambil monomernya, yang kemudian kita modifikasi dan polimerisasi, maka polimer yang terbentuk adalah, orang sering katakan sebagai biopolimer. Nah, ini ada hal yang saya ingin coba angkat, terkait dengan keunikan material polimer. Karena ini menjadi penting bagi kita, kalau kita ingin memodifikasi material polimer. Struktur dari sesunan rantai polimer ini terbagi menjadi empat. Pertama adalah linear atau lurus, yang kedua adalah bercabang, lurus, kemudian memiliki branch di situ. Kemudian yang ketiga adalah adanya hubung silang. Hubung silang di sini kalau kita perhatikan, di dalam hal ini ada sebuah, apa namanya, ada sebuah, maaf sebentar, saya akan coba, ini tidak ada untuk bisa menunjuk ya. Yang ketiga adalah rantai lurus, kemudian dia memiliki hubung silang, yang disebut dengan bridging itu atau curing prosesnya. Kemudian yang keempat adalah hubung silang yang sangat tight, sangat banyak, karena sangat banyak sehingga kita tidak bisa menentukan definisi polimer itu, apa rantai itu sendiri, dan kita akan dapat di sebuah struktur jaringan. Sekarang kita coba menelaah lebih lanjut. Katakanlah kita punya sebuah produk, produk yang basisnya kepada nomor satu. Kalau kita bicara tentang sebuah produk, biasanya kalau kita ingin membuat sebuah produk, diawali dengan bahan baku, kemudian diolah menjadi fase mobile, agar dia mampu untuk menempati cetakan, dan bagaimana upaya bisa dia menempati cetakan, maka fase mobile itu dibutuhkan melalui proses pemanasan, atau proses penambahan energi. Tetapi kalau ditambahkan energi, kalau kita case nomor satu dan nomor dua, katakanlah. Katakanlah kita fokus nomor satu. Kalau misalkan produk tersebut bahan nomor satu, atau bahan baku nomor satu, maka tetapi kalau kita panaskan, maka si rantai-rantai tadi yang saling mendekat awalnya, yang dalam bentuk fase padat, yang kemudian dia akan menerima energi, energi yang diterima tersebut membuat dia akan mengalami vibrasi atau bergetar. Semakin tambah energi, semakin tambah suhu yang kita asuk, maka akan makin banyak energi vibrasinya, dan makin menjauh terus sama lain, dan akhirnya terbentuklah ruang kosong. Pada saat terbentuk ruang kosong, dalam kondisi ekstrim, si rantai satu dengan yang lain dapat bergerak dengan bebas. Pada saat bergerak bebas, maka dikala itulah terjadi perubahan fase, menjadi fase mobile. Pada fase mobile, maka akan dengan mudah kita untuk membentuknya. Akan kita mudah untuk membentuk sesuai dengan keinginan dari si manufakturer itu sendiri. Oleh karena apa? Karena satu rantai dengan rantai lain tidak memiliki hubung silang, tidak memiliki hambatan untuk bisa saling terpisah satu sama lain. Perlu diingat dalam hal ini, dalam proses-proses melting ini, kita mengenal bukan sebuah perubahan kimia, karena tidak terjadi reaksi kimia, tapi dia merupakan sebuah perubahan fisika. Hal yang sama pun kita akan dapati pada poin kedua. Poin kedua. Kalau kita bicara dengan nomor tiga, kalau nomor tiga kalau kita bicarakan, katakanlah sebuah produk, katakanlah produk ban, yang paling common untuk kita, kalau kita panaskan, maka rantai satu dengan nyantai yang lain, yang terhubung cross-linking di situ, hubung silang, maka dia akan mengalami vibrasi. Vibrasi kemudian mengakibatkan ruang kosong yang makin meningkat. Dengan makin meningkat, maka kita akan dapati produk tersebut akan mengalami pelunakan. Maka kita kenal dengan temperatur gelas. Akan tetapi dengan penambahan terus-menerus, energi yang diserap tidak membuat mereka mampu bergerak bebas. Oleh karena satu sama lain telah terhubung dengan cross-linking tadi. Sehingga kita tidak akan dapati produk-produk karet itu akan mengalami perubahan fase atau menjadi proses pelelehan. Yang berikutnya adalah yang keempat. Yang keempat juga mirip dengan nomor tiga. Hal yang unik dalam nomor empat ini, dalam proses manufakturnya, si puah produk-produk yang katakanlah struktur nomor empat, seperti untuk alat-alat elektronik, seperti yang digunakan untuk saklar, biasanya digunakan untuk basis-basis produk aplikasi-aplikasi yang memiliki rentan terhadap suhu tinggi. Di dalam hal ini, struktur empat, di dalam produksinya, itu awal mula mereka masih berupakan monomer-monomer. Monomer-monomer yang kemudian mereka bentuknya cair atau bentuknya powder kemudian dipanaskan. Dan antara monomer yang satu dengan yang lain, titik-titik satu dengan yang lain, bulat satu dengan bulat yang lain, akan membentuk sebuah hubung silang satu sama lain. Pada saat jadi produk, tidak semua dari monomer-monomer tadi mengalami hubung silang. Sehingga pada saat dia menjadi produk, kemudian kita panaskan, maka yang terjadi adalah vibrasi tentu, yang kemudian vibrasi lebih lanjut, yang energi yang diterima tersebut, akan digunakan oleh si monomer yang belum mengalami cross-linking. Maka kita akan dapati yang struktur nomor empat, kita akan dapati pada saat kita panaskan, produknya akan semakin mengeras, bukan semakin melunak, dan seterusnya. Nah, disitulah letak perbedaan 1, 2, 3, dan 4. Nah, di dalam hal ini kita memahami bahwasannya klasifikasi berdasarkan dari konfigurasi atau susunan rangka ini terbagi menjadi tiga. Pertama adalah thermoplast, 1 dan 2, kemudian elastomer atau karet, untuk nomor tiga, dan thermoset. Meri-refer kepada namanya saja, thermo artinya suhu atau energi, plastos artinya adalah pembentukan, dan dia untuk 1 dan 2, thermoplastik adalah material polimer yang dapat dibentuk dengan penambahan energi, berupa umumnya panas. Walaupun saat ini sedang dikembangkan, beberapa menggunakan energi gelombang, dan seterusnya. Dan yang ketiga, yang terkait dengan elastomer. Elastomer singkatan dari elastic polimer. Oleh karena apa? Karena memiliki hubung silang satu rantai dengan rantai yang lain yang bersifat light atau bersifat jarang. Kejarangan tersebut mengakibatkan sifat mekaniknya akan elastis. Akan tetapi tak kalah cross-linkingnya atau hubung silangnya menjadi banyak dan banyak, tak hingga atau banyak sekali, maka struktur yang terbentuk akan cenderung menjadi struktur nomor 4. Dia akan menjadi bentuk network yang kemudian sifat elastisitasnya akan menurun. Semisal, ini mungkin nanti kita coba diskusi terkait dengan masalah karet yang telah diproses curing dengan menggunakan radiasi dibandingkan dengan menggunakan sulfur, semisal. Kalau dengan menggunakan sulfur, kita untuk proses curingnya, di mana sulfur berfungsi sebagai nyebatan antar molekul tadi, sebagai bahan baku dari natural rubber, kemudian dipanaskan, panas yang terbentuk itu tentu tidak akan dapat 100% meyakinkan bahwa sulfur itu bereaksi. Maka kita akan dapat dikatakan membuat sebuah karet dengan fleksibilitas tertentu, dibutuhkan katakanlah 15%. Sulfur bukan berarti pada saat proses manufaktur keluar, itu 15% akan mengalami cross-linking. Tidak. Tetapi dia akan mengalami cross-linking pada saat pemakaian. Maka kita akan dapati upaya untuk bagaimana bisa mencapai 15%, maka penambahannya tentu melebihi 15%. Bisa jadi 20% atau berapapun, tergantung dari teknologi proses curing yang digunakan. Dampaknya adalah pada saat kita menggunakan produk dari ban itu sendiri, pada saat pembelian itu luar biasa lunaknya, pada saat setelah pemakaian sebulan, dua bulan, karena mengalami pergesekan, panas, dan seterusnya, maka terjadi penambahan-penambahan cross-linking yang dihasilkan dari sulfur yang terinak di situ, sehingga akan kita dapati cross-linking yang menjadi banyak dan bahkan mengakibatkan pada produk dari karet itu sendiri akan cenderung menjadi cenderung mengeras. Kemudian yang keempat, yang dikenal dengan thermoset, di sini dikatakan set. Kalau setting artinya apa? Dia irreversible. Saat dibentuk, maka tidak akan mampu dibentuk pulang. Dan di sini nanti akan menjadi proses yang cukup meyakinkan, karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang terkait dengan radiasi yang dapat dikembangkan dari keempat struktur ini. Saya coba langsung. Kalau kita bicara material, pasti material tersebut memiliki siklus. Sama halnya dengan polimer. Kalau kita bicara polimer, polimer itu memiliki siklus. Dan siklus ini harus kita yakinkan, dia terjalin dengan baik. Karena kalau kita bicara tentang polimer, nature-nya adalah polimer itu bukan didesain untuk menjadi sebuah produk atau material yang dikubur. Terutama plastik dalam hal ini. Tapi material yang harus mengalami siklus di situ. Mengapa? Karena proses untuk dia mampu terurai di dalam, katakan dalam tanah, itu butuh ratusan, bahkan ribuan tahun. Akan tetapi, kita desainnya tidak seperti itu. Desainnya adalah bagaimana dia bisa mampu untuk bersiklus kembali menjadi monomer ataukah menjadi bahan baku dalam sebuah proses manufaktur. Sekarang kita coba lihat monomer. Monomer itu adalah bahan baku dari polimer. dipolimerisasi oleh industri hulu atau upstream seperti macam-macam. Canda asrika atau asahimaskah yang menghasilkan dari PPC dan seterusnya. Yang kemudian polimer tersebut, kita akan dapati polimer muri yang disebut dengan resin kalau dalam bahasa dagang. 5 menit lagi ya, Pak. Oh iya. Berapa lah? 10 menit? 5 menit lagi. Oh, 5 menit. Oh, iya. Baik. Oke, nah akan ngomong ya. Oke. Karena resin tersebut kemudian ditambah dengan aditif. Hal yang unik dari polimer tersebut adalah, tapi kalau sudah ditambah aditif, maka fungsi dia bukan menjadi resin lagi, tapi menjadi plastik. Yang berkembang, definisi yang agak perlu untuk direvisi di publik itu adalah, bicara tentang plastik adalah polimer. Betul. Tapi tidak semua polimer adalah plastik. Nah, kalau kita bicara tentang, apa namanya? Ini kok banyak story minta ampit ya. Mungkin karena saya jadi host ya. Polimer itu ditambah dengan aditif. Aduh, banyak lagi yang lain. Karena polimer itu ditambah dengan aditif, maka kita akan bisa banyak membuat diversifikasi produk. Jadi, laksana seperti nasi putih, kemudian dia ditambah dengan berbagai jenis bumbun, maka produk dari nasi putih tersebut ada banyak sekali produknya. Ada nasi ulum, nasi udak, nasi udut, dan seterusnya. Sama juga dengan polimer itu sendiri. Kalau satu misalkan polipropilen, maka dia bisa didiversifikasi menjadi ratusan produk itu sendiri. Dan cukup menarik. Nah, kemudian terjadilah sirklus, dan seterusnya, dan semua adalah basis kepada ekonomi pada saat ini. Akan tetapi, karena masalah yang ada di dalam negeri kita, yang kurang kata kelola yang baik, maka kita akan dapat ditumpukan dari sampah plastik itu sendiri. Dan inilah masalah yang perlu untuk menjadi concern kita bersama. Ini aplikasinya, dan kita melihat bahwasannya, karena bicara tentang polimer atau plastik itu tidak terlepas dari kebutuhan manusia, karena nanti kita mengenal adalah konsumsi plastik per kapita. Indonesia baru mencapai 19,8. Sementara Vietnam, Korea Selatan, 141 kilogram per orang per tahun. Kita masih sedikit. Namun ketumpukan plastiknya luar biasa. Nah, inilah aplikasinya dalam skala masal. Kemudian di sini aplikasinya dalam material maju. Dan banyak sekali yang kita dapat dari material polimer itu sendiri. Misalkan untuk LCD, liquid crystal display, atau LCB lebih tepat, liquid crystal polymers. Dan di situ menggunakan berbagai jenis polimer-polimer dengan mengkombinasikan sifat rigiditas, elastisitas dari polimer itu sendiri. Misalkan bisa juga digunakan untuk berbagai jenis untuk wire, yang tadi dipresentasikan oleh presentasi oleh Ibu Hita, terkait dengan shrinkageable wire. Dan itu menarik sekali untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, kalau bicara tentang pengembangan material polimer, itu terbagi menjadi empat. Dulu orang sering mengatakan tiga. Pertama adalah bahan bakunya perlu dikembangkan. Nah, bahan baku yang dikembangkan tersebut agar bisa memenuhi value dari produk sendiri laku di pasar dan seterusnya. Akan tetapi, produk itu yang bagus sekalipun, namun tidak processable, dia tidak akan mampu untuk menjadi sebuah produk. Maka perlu untuk dikombinasikan, desain dari pemrosesan. Yang tidak kalah penting adalah desain produk. Produk itu menjadi penting, dan sempat sudah diskusi dengan seorang CEO dari sebuah perusahaan packaging, mereka katakan 50-50 persen. Yang di 50, yang pertama adalah terkait dengan konten, untuk produk yang 50-2 adalah terkait dengan kelasan. Ini penting menjadi concern juga. Yang pada saat ini menjadi concern utama juga kita, yaitu tentang aspek lingkungan. Apa dampak dari produk tersebut terhadap lingkungan. Nah, kalau kita bicara tentang pengembangan produk, dalam hal ini tentu adalah modifikasi. Kalau bicara tentang modifikasi, secara terbagi menjadi dua. Ada modifikasi secara fisika, ada modifikasi dengan kimiawi. Nah, kalau bicara tentang fisika, berarti perubahan fisika terjadi. Kalau kimia, berarti perubahan kimia, seperti reaksi, dan seterusnya. Kalau bicara tentang modifikasi fisika, yaitu dengan penggabungan reaksi, penggabungan tanpa reaksi kimia, dengan material lain seperti polimer dengan polimer, maka kita akan dapatkan poliblend. Polimer dengan pengisi, maka kita dapatkan komposit. Polimer dengan penguat, walaupun tetap bagian adalah komposit, itu sering orang katakan sebagai reinforcement composite, dan seterusnya. Yang tidak kalah penting juga ditambah dengan aditif. Ada juga yang modifikasi secara kimiawi. Modifikasi secara kimiawi di sini, yaitu melibatkan reaksi kimia. Dengan cara penambahan reaktan, itu yang konvensional. Ada juga dengan secara fisika, misalkan dengan menggunakan plasma, termasuk dalam hal ini adalah penambahan radiasi. Kalau kita lihat di sini, dalam proses radiasi, kita akan dapatkan banyak hal yang kita bisa ampik-petik manfaatnya. Bicara tentang reaksi, perubahan kimia yang terinduksi dari radiasi di sini, itu banyak. Yang pertama ada kaitan dengan hubung silang. Ini pada karet. Yang tadi saya katakan, kalau karet dengan proses curingnya, dengan menggunakan basis pada sulfur, dipanaskan, dibandingkan dengan menggunakan radiasi, tentu yang akan jauh lebih efektif dengan menggunakan radiasi. Mengapa? Kalau kita lihat pada kotak bagian bawah kanan, di situ kalau kita bicara panas dan radiasi, kalau radiasi itu sampai kepada bulknya, bulknya itu sampai di sana. Sementara kalau panas itu, itu tergantung dari konduktivitas. Sementara kalau kita pahami polimer, karena free volume-nya tinggi, akibatnya adalah proses konduktivitasnya rendah. Maka cendung isolator. Dan di situlah nanti kita akan dapatkan, bahwa dalam proses hubung silang di sini, cukup menarik, kalau kita mampu mengembangkannya dalam segala produksi, yaitu untuk produk karet, misal. Atau termoset itu sendiri. Kemudian polimerisasi, mencangkaukan, drafting, atau fungsionalisasi dari termoplastik. Misalkan kalau bicara tentang fungsionalisasi, itu banyak sekali. Itu biasanya banyak ditemukan dalam proses coating, membuat aditif. Semisal yang telah dikemukakan oleh bu kita tadi. Terkait bagaimana kita bisa memastikan antara recycling, plastik, yang basisnya adalah hidropobik, kemudian dikombin dengan serat alam, katakanlah serat gergaji, dan seterusnya, atau limbah gergaji, itu dapat bisa bercampur dengan baik kalau seandainya keduanya memiliki tegangan permukaan berbeda. Atau dalam bahasa hidrofilik dengan hidropobik tidak mudah untuk bercampur. Dan di situlah kita akan bisa memodifikasi, memfungsionalisasi, salah satu di antaranya menjadi hidropilik atau hidropobik, dan kemudian mereka dapat bercampur dengan baik. Yang tidak kalah penting adalah proses digrenat. Cepat, Pak. Oh iya, ini cepat banget. Selanjutnya, bicara tentang tujuan modifikasi. Tujuan modifikasi di sini banyak hal. Pertama adalah memodifikasi sifat mekanik. Modulus, fleksibilitas, kekuatan. Kalau kita bicara tentang meningkatkan modulus, di situ nanti kita bisa-bisa menggunakan memodifikasi sejauh mana persentase dari hubung silang yang mau kita buat. Nanti akan berdampak kepada fleksibilitas, kekuatan, dan seterusnya. Termasuk kekuatan terhadap rambatan retakan. Karena sifat toughness-nya, serapan energi lebih bagus kalau sana dia terjadi cross-linking dalam jumlah tertentu. Kemudian tekanan atau kestabilan terhadap panas, dan seterusnya. Ini karena sudah cepat oleh Bu Nunung. Aplikasi radiasi ini cukup banyak. Tadi sudah dipresentasikan oleh presenter yang sebelumnya di situ. Ada yang memainan hidrogel. Hidrogel ini adalah misalkan basis sekarang ini sedang banyak dikembangkan dari serat. Karena serat mengandung banyak OH-nya, hidrofilik, dan kemampuan untuk menangkap airnya jauh luar biasa. Dan akan tetapi titik-titik kelemahannya adalah sulit untuk bisa dibentuk menjadi sebuah material yang benar-benar kuat. Maka di situ, si serata di cross-link satu sama lain agar bisa membentuk hyperbranch. Kemudian dia akan mampu memiliki daya serat terhadap air yang lebih tinggi, dan seterusnya. Dan di sini aplikasi untuk alkas juga demikian. Bagaimana kompatibilitas antara si polimer, misalkan basisnya kepada HDPE, dengan berbagai material yang lain, bisa bagus. Kemudian juga kita bisa melihat bahwasannya kita bisa untuk membuat sebuah perban yang dia tidak perlu untuk dikeluarkan. Dan itu banyak sekali yang saat ini basisnya dari sagu, dan seterusnya. Termasuk untuk aplikasi sterilisasi tentunya. Dan juga untuk berbagai aplikasi-aplikasi lain di sini. Termasuk juga untuk proses militer. Termasuk juga untuk aplikasi material maju tentunya. Sebagai kesimpulan, Indonesia memiliki sumber daya luar biasa. Jadi nuklir juga luar biasa di sini, kemudian juga dari bahan bakunya juga luar biasa untuk material yang perlu dimodifikasi. SDM juga luar biasa. Pasarnya pun luar biasa. Yang tidak kalah penting adalah pasar. Membangun jaringan, kemudian membangun visi bersama, itu menjadi satu hal keharusan. Poin ketiga yang ingin saya enhance, yang ingin saya emphasize dalam presentasi saya adalah mohon untuk membuat komunikasi peranan teknologi radikal, radiasi di sini. Seperti kisah sukses, silirisasi pada pengembangan teknologi produk. Diskusi dengan beberapa kawan-kawan bisnis, mereka kalau bicara tentang radiasi, yang ada di dalam pikiran mereka adalah bagaimanakah studi kelahiakan bisnisnya. Ini menjadi penting. Artinya apa? Ujung-ujungnya hilirisasi adalah bicara tentang masalah investasi. Investasi, kemudian mereka akan perlu mendapatkan BEP, break-up point-nya berapa lama, kemudian seberapa harga jual, dan seterusnya. Ini menjadi konsep. Maka perlu untuk dibangun komunikasi dengan stakeholder lainnya, terutama para investor-investor, agar mereka benar-benar ngeh bahwasannya potensi dari teknologi radiasi menjadi sangat penting. Yang terakhir, membangun dan memfasilitasi sinergitas antar pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, BATEN telah melakukan dan menginisiasi cukup banyak. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah langkah-langkah yang berdampak positif untuk ke depan. Saya rasa demikian saja yang bisa saya informasikan. Mohon maaf atau kepanjangannya. Biasa ini kalau ngomong agak susah untuk direm begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Walid. Dan terima kasih kepada semua penduduk cara kita hari ini. Berikutnya kita akan lanjut ke sesi penyajawab. Saya akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh Panitia. Mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan dapatkan dijawab. Untuk Ibu Tita Puskitasari, pertanyaan pertama, apakah ada efek samping penggunaan radiasi terhadap hasil dari tanaman atau daging yang telah melalui paparan radiasi dalam bibit unggul? Ini pertanyaan dari Bapak Nasef Nugraha. Terus pertanyaan keduanya, bagaimana menentukan dosis radiasi yang tepat agar dihasilkan, baik itu tanaman atau peternakan yang unggul tanpa meninggalkan residu. Pertanyaan yang pertama ini sangat menarik sekali ya, karena kan tadi sudah saya sampaikan efek radiasi terhadap materi. Itu bisa reaksi kimia ataupun efek biologi. Terkait dengan tadi manusia, tanaman, dan lain sebagainya, apakah efek radiasinya tentu saja itu akan dimiliki efek biologi ya? Mungkin saya bisa sering ya, share yang, biar teman-teman lebih puang lagi. Di sini, pada perubahan biologi, kalau dia berhubungan dengan manusia atau makhluk hidup, dia bisa membunuh bakteri, jamur, dan serangga, kemudian bisa menunda pematangan buah, menonaktifkan enzim, menunda pertunasan ungi, dan juga mutasi. Tetapi ini, aspek biologi ini nanti akan dibahas pada seri berikutnya, Pak. Jadi, saya harap Bapak bisa stay tune terus sampai webinar kita yang keempat, sehingga keseluruhan daripada pengetahuan tentang efek radiasi terhadap materi, itu bisa didapat ya oleh Bapak. Jadi, di dalam modifikasi material, kita biasanya berhubungan dengan iradiasi ini, dengan materi-materi yang bukan benda hidup. Itu, kira-kira, Bu Nunung, tadi pertanyaan nomor duanya. Bagaimana menentukan dosis radiasi yang tepat, Bu? Dosis radiasi yang tepat itu tentu saja tergantung banyak faktor. Jadi, kita harus melakukan optimasi tergantung materialnya, kemudian kondisi ketika radiasinya, apakah itu dalam keadaan ada oksigen atau dalam keadaan inert, itu sangat mempengaruhi, Pak. Oleh sebab itu, kita perlu studi terkait hal tersebut. Terima kasih. Mudah-mudahan membantu, ya, jawaban saya. Oke, terima kasih, Bu Tita. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Andi. Dengan melihat hasil penelitian pada hewan, dan menunjukkan hasilnya ada perubahan yang baik dengan kitosan iradiasi, apakah ada potensi yang digunakan pada manusia dengan tujuan pengobatan atau peramajaan dengan kitosan iradiasi? Ini ada beberapa yang menanyakan hal tersebut. Jadi, apakah kitosan iradiasi ini akan memberikan efek yang baik? Sama seperti hewan kalau misalnya digunakan di manusia. Silahkan, Pak Andi, dijawab. Oke, terima kasih kepada Ibu Nunda yang berserta yang bertanya. Kalau pada ternak tadi sudah sebagian kita sampaikan, sangat memberikan efek yang signifikan terhadap proses biologi, menikmati beberapa aspek-aspek ekspresi gen, sehingga memberikan perubahan-perubahan pada biokimia plasma darah, dan juga terhadap jaringan dan sel. Nah, bagaimana pada manusia? Meskipun saya bukan peneliti, bukan dokter pada manusia, seperti tadi jawaban Ibu Tita, menurahan yang bertanya ini bisa ikut pada sesi berikutnya, ini bisa lebih detail nanti mendapat jawaban di sana. Tapi sebagai gambaran umum, bahwa ternak dan manusia itu sama-sama hewan tingkat tinggi. Sama-sama hewan tingkat tinggi juga kalau kita melihat komponen-komponen, jenis tipe-tipe gennya itu hampir sama, hanya masalah tentu susunannya yang beda, susunan nukleatnya yang beda, tentu sudah pasti karena manusia saja berbeda, apalagi manusia dengan ternak. Tapi respon terhadap manusia, meskipun saya belum meneliti dan tidak meneliti itu, banyak jurnal-jurnal yang mempublikasikan, meskipun bukan kitosan iradiasi, itu memiliki efek yang sangat baik pada manusia. Terutama yang banyak dipublikasikan itu terhadap imunitas. Karena itu tadi, bahwa pemberian kitosan itu mampu mendikte, merilis ekspresi DNA, sehingga mendikte untuk menstimulasi banyak nukleatidat seperti siklus adenine monofosfat dan gonimonofosfat sintase, dan juga stimulatory of interferon GENS. Nah ini yang menjadi dua kunci utama untuk peningkatan imunitas. Begitu pula terhadap lipid darah. Nah, kenapa saya berani mengatakan bahwa pada manusia juga baik, karena ini bersakan penelitian yang terdahulu yang orang lakukan, meskipun bukan pada ternak. Tapi kalau kita melihat efek radiasi, seperti saya sampaikan tadi, kelebihan iradiasi adalah mampu menghasilkan, mampu kita men-setting dengan berapa dosis kilogre, gamma-ray yang digunakan, agar diperoleh berat molekul yang rendah. Intinya bahwa dengan iradiasi, kita bisa memperoleh kitosan dengan berat molekul yang rendah. Apa keuntungan berat molekul yang rendah? Ini yang sedang kami teliti, itu insya Allah akan bisa memberikan interaksi yang jauh lebih besar kepada sel. Karena untuk bisa menyeberangi sel ini kan butuh banyak protein, terutamanya transfer dan reseptor. Bahkan kalau benda-benda tertentu yang bersifat hidrofobik, itu bisa memasuki sel, karena sel adalah komponen-komponen pospolipid. Nah harapannya dengan kitosan yang berat molekul rendah, itu bisa berinteraksi dengan sel yang lebih baik. Ketika berinteraksi dengan molekul-molekul, terutama sektor yang sedang kita teliti sekarang, karena sektor yang kita teliti ini sama pada manusia juga terdapat sektor itu. Artinya ketika ini baik, maka juga pada manusia itu insya Allah baik. Itu kita bisa pastikan demikian, karena sistem biokimia pada ternak, sama-sama hewan tingkat tinggi, sama-sama sel yang kompleks, itu akan memberikan manfaat yang besar. Seperti yang saya sampaikan tadi, boleh jadi sebenarnya, untuk bisa menurunkan kadar kolesterol pada manusia, bagi penerita-penerita yang hiperkolesterolemik, itu bisa menggunakan kitosan. Nanti tinggal kita melakukan ujiin vivo pada tikus, itu bisa. Kalau pada tikus, kalau pada manusia tentu bukan ranah saya, tapi kalau masih pada tikus itu bisa. Dan percuma-percuma kalau keterang banyak menggunakan tikus. Jadi saya pikir kesimpulan saya, insya Allah akan meningkatkan, menstimulasi banyak manfaat juga pada manusia, perunuhan kolesterol, tergisterida juga, biasanya peningkatan imunitas, dan mencegah radikal bebas, atau untuk sebagai fit adiktif antioksidan. Sekiranya demikian. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Andi. Selanjutnya pertanyaan untuk Pak Khalid, ini saya lihat dari Zoom Project ya, ada dari Pak Diding Letipudin. Pertanyaannya adalah, bagaimana pekembangan sampai saat ini mengenai upaya produksi dari produk yang ramah lingkungan, terutama mengenai masalah limbah yang sama-sama kita khawatirkan? Silahkan Pak Khalid di jawab. Baik, terima kasih Pak Diding. Pada prinsipnya, polimer itu adalah material yang boleh dikatakan alternatif dibanding dengan material-material sebelumnya. Mengapa? Seperti yang telah dipaparkan tadi, karena proses manufaktur polimer itu butuh energi yang jauh lebih kecil ketimbang dengan material yang lain. Kemudian produk yang dihasilkan, sangat mudah untuk mendapatkan spek sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau dari aspek yang pertama, kaitan dengan kecilnya energi, itu berkaitan dengan serapan energi, investasi, kemudian juga terkait dengan emisi CO2. Walaupun dikatakanlah menggunakan listrik, betul, listrik itu ada konversinya, CO2-nya berapa banyak. Sehingga sebenarnya, tak kala menjadikan, katakanlah, mohon maaf, sebuah produk yang basisnya kepada non-polimer, kemudian dikonversi menjadi polimer sejenis plastik, misalkan. Pada dasarnya adalah upaya dari industri tersebut, selain dia memiliki satu investasi yang relatif lebih rendah, tapi dalam rangka juga untuk menyelamatkan lingkungan itu sendiri. Nah, permasalahannya adalah, pasca konsumsi, pasca penggunaan, itu kemudian menjadi limbah. Yang kemudian limbah itu, tidak mampu didaur ulang. Oleh karena, sistem tata kelolahnya yang tidak mampu untuk itu, atau belum mampu, atau lemah. Saya akan coba sedikit menilas tentang kaitan dengan recycling. Recycling itu, mengincik, asal kata dari, mensiklusnya ulang. Jadi, siklus yang dipaparkan tadi, bagaimana dia bisa berulang dan berulang terus. Siklus berulang bukan berarti bisa, harus dengan menggunakan lingkaran yang besar tadi, bisa jadi lingkaran kecil, kemudian beralih kepada lingkaran yang seterusnya. Maka recycling terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah, yang disebut dengan primary. Primary itu adalah, primary recycling adalah, proses dari sebuah industri, dalam manufaktur misalkan, ada yang reject. Kemudian reject tersebut, karena basis pada termoplastik, dia akan mampu untuk di-recycling. Dicacah, kemudian setelah dicacah, kemudian dicampur dengan yang fresh raw material, maka terbentuklah produk yang sama. Dengan batch yang tentu setelah inyah. Itu dikatakan sebagai primary recycling. Ada lagi dengan secondary recycling. Secondary recycling adalah, setelah menjadi produk jadi, digunakan oleh masyarakat atau user, kemudian dia menjadi limbah. Kemudian limbah tersebut, diambil oleh para pelaku pendaur ulang, untuk kemudian diproses menjadi sebuah produk yang sama, atau produk yang lain, maka proses ini disebut dengan secondary. Ada lagi yang kita kenal dengan third theory. Kategori yang third theory ini adalah, kalau seandainya sebuah produk itu tidak mampu dibentuk menjadi sebuah produk baru, misal produk yang lain, yang tadi misalkan ada limbah dari aki, casing aki, kemudian diolah dia menjadi apa, atau kantong kresek, yang saat ini orang mungkin tidak mengatakan itu tidak menjadi apa-apa. Salah. Sebenarnya ada pelaku industri-nya di situ. Kantong kresek kemudian mereka kumpulkan, saya kenal perusahaannya, dia ada di daerah Serpong sana, Tangerang, itu tiap hari mereka butuh sekian ton untuk kemudian diolah menjadi palet. Kalau dulu menggunakan kayu jati muda, yang orang sering katakan. Maka sekarang sudah menggunakan palet. Kalau seandainya tidak mampu untuk digunakan itu, misalkan yang multi-layer, misalkan untuk yang multi-layer itu macam-macam. Maka dia masuk kepada kategori yang ketiga, yaitu apa? Kategori ketiga yang dikenal dengan third theory ini adalah, si rantai polimer tadi yang terdapat dalam produk itu sendiri dipotong menjadi segmen-segmen terkecil. Segmen-segmen yang lebih kecil itu kemudian, oleh karena lebih kecil, maka mobilitas molekulnya itu akan mudah sekali, maka dia akan berubah fase dalam kondisi normal, dalam suhu kamar, yang awalnya jadi padat, oleh karena dipotong-potong, karena dia mobile, maka cenderung berubah fase menjadi fase liquid. Oleh karena dari material tersebut, olahan ini dilisis dengan menggunakan panas, orang sikatakan dengan pirolisis, dia memiliki nilai bakar, maka sering orang katakan sebagai bahan bakar, yang bisa diekalkan dengan bahan bakar yang sudah ada. Permasalahannya adalah, energi yang dibutuhkan untuk melisis itu masih laki-laki besar. Sebenarnya ini bisa menjadi challenge bagi pengembangan radiasi. Karena prosesnya itu mirip dengan proses cracking. Kalau kita dapatkan dari petroleum, kemudian mereka banyak sekali, kemudian itu dipotong-potong dengan menggunakan cracking unit, dan menggunakan katalis macam-macam. Dapatkah dalam hal ini, teknologi radiasi berpartisipasi dalam rangka untuk mencoba untuk melakukan lisis pada limbah-limbah yang kategorinya adalah yang third theory ini. Karena pada saat ini investor tidak setuju, bukan tidak setuju, investor tidak terlalu tertarik dengan hal tersebut. Mengapa? Karena untuk memotong atau lisis, energi yang dibutuhkan, atau kos yang dibutuhkan untuk produksi menjadi fuel, itu jauh lebih besar ketimbang dengan harganya, harga produknya. Sehingga teknologi semain di sini. Kalau seandainya sebuah produk plastik tadi tidak termasuk dalam kategori yang ketiga ini, maka masuk kategori yang keempat. Yaitu apa? Kita mengenal sebagai recovery. Yaitu bentuknya apa? Energinya diambil melalui proses insinerasi. Insinerasi pada dasarnya adalah itu pilihan terakhir. Mengapa? Karena akan ada dampak kelingkungan. Berupa apa? CO2. Masih untung kalau misalkan basisnya polietilen, polipropilen. Tapi kalau basisnya jadi PVC, itu akan berbahaya. Karena akan mengandung CL2. Atau yang dikenal dengan klorin tadi. Itu akan memicu terjadinya penyakit kanker. Dan bicara tentang recycling pada saat ini. Indonesia dalam bangi punya titik kelemahan. Belum bisa meyakinkan siklus itu benar-benar berjalan dengan baik. Sehingga kalau kita bicara mana yang bisa masuk ke dalam siklus itu, ketimbang yang leakage kelingkungan, atau yang bocor kelingkungan, itu cukup besar yang bocor ketimbang yang di-recycling. Pada saat ini tercatat, walaupun ada beda pendapat dari Kementerian Kemenperin dengan Kementerian KLHK, mungkin kita optimisnya sekitar 17% yang bisa mampu masuk ke recycling tersebut. Sisanya itu masuknya ke lingkungan. Sehingga dampaknya apa? Si plastik itu akan mengalami segregasi, menjadi kecil-kecil, kemudian dia masuk kepada badan air, dan nanti larinya ke laut. Nah, upaya-upaya yang dilakukan pada saat ini, sebenarnya upaya teknologi harus, sudah banyak pilihan-pilihan teknologi. Akan tetapi apa? Kita ini kurang mampu untuk memetakan masalah. Pertama. Yang kedua, selain pemetaan masalah, yang kedua adalah kaitan bagaimana mensinkronisasi peta-peta tadi menjadi satu upaya yang strategis. Sehingga kita akan dapati banyak orang memiliki sebuah ide-ide menarik, bagus sekali. Seperti apa? Seperti saat ini telah ditembangkan, sampah, plastik, kantong plastik misalkan, yang lebih umum sekarang sedang hot, yang basisnya kepada sinkron. Kita mengenal ada biodegradable plastik. Sebenarnya semuanya plastik. Orang katakan, jadi singkong, I'm not plastic. Itu plastik. Karena definisi plastik secara ilmiah, scientific view, adalah polimer yang telah tambahkan aditif. Sementara kalau kita bicara tentang plastik yang berkembang, yang dikatakan sebagai plastik non-degradable, itu basisnya adalah dia menggunakan aditif juga agar bisa dibentuk dengan menggunakan extrusion blown film atau macam-macam. Dan bagaimana agar bisa dicetak, dan seterusnya. Itu semuanya pasti membutuhkan aditif. Dan kategorinya plastik. Nah, apakah semua, katakanlah kita apresiat dengan apa yang telah dikembangkan oleh beberapa kawan-kawan. Tentang apa? Biodegradable. Karena itu temuan yang bagus dan perlu diapresiasi, dan perlu diberikan kamar. Oleh siapa? Oleh pemegang kebijakan. Karena nanti akan berkaitan dengan masalah penerapan di lapangan. Permasalahannya adalah, apakah kita bisa semuanya menjadikan, misalkan untuk otomotif dari biodegradable? Ya tidaklah. Pasti ada requirement. Kalau kita bisa misalkan biodegradable untuk aplikasinya untuk otomotif. Siapa bilang, mau yang basisnya kepada Bapak, katakanlah bodi mobil itu sendiri akan mengalami degradasi. Justru diupayakan degradasi itu selama mungkin. Sehingga kalau kita bicara tentang aplikasinya, sejauh mana pada saat ini, sudah banyak temuan-temuan yang ada, namun kita masih punya kelemahan untuk memetakan masalah, kemudian mensinkronisasi, mensinergikan antara satu peta sumber daya yang satu dengan yang lain, akhirnya kita seperti ini terus. Apa yang kita bisa lakukan? Lakukan apa yang kita bisa lakukan tentunya. Contoh, misalkan pada saat ini kita sedang mengembangkan kerjasama dengan batang, bagaimana untuk memberdayakan limbah plastik itu agar bisa lebih bermanfaat. Nah sekarang bagaimana teknologi radiasi bisa kontribusi dalam hal ini? Mungkin nanti bisa masuk kepada tahapan recycling yang kedua, atau recycling yang ketiga. Mengapa tidak? Akan sangat mungkin proses depolimerisasi, atau mungkin bahasa yang lain pyrolysis, mungkin namanya bukan pyrolysis lagi namanya, radiolysis katakanlah. Nah itu akan sangat mungkin, kalau misalkan mampu dari studi kelayakan bisnisnya itu menjanjikan, investor akan banyak yang mau, saya yakin. Nah yang kedua, apa namanya, keterkaitan-keterkaitan yang, bagaimana kita bisa memanfaatkan itu dengan menggunakan radiasi, misalkan untuk yang secondary. Bahkan bukan secondary, mungkin yang quarter-y juga bisa sebenarnya. Dan ini menjadi sebuah diskusi menarik, kalau saat ini kita ingin coba mengarahkan terapan dari limbah, terapan dari radiasi ini untuk diarahkan kepada pengelolaan, atau teknologi pengelolaan limbah. Misalkan untuk separasi juga, banyak juga main di sana. Karena nanti kita bisa mainkan dari sisi apakah dia hidrofolik, ada hidrofilik, nanti bisa dimainkan radiasi-radiasi di sana. Sehingga kesimpulannya, bicara tentang pengembangan teknologi itu sudah cukup banyak di negeri kita. Namun sayang, kita masih belum menemukan pola untuk mensinergiskan antara satu stakeholder dengan stakeholder yang lain. Saya rasa demikian saja, Bu Nung. Terima kasih Pak Khalid atas penjelasannya. Jadi kita semakin jelasnya, tadi Pak Khalid sempat saya potong, jadi sekarang ditambah lagi ya Pak ya. Untuk sesi Q&A-nya, sepertinya sudah habis ya. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, nanti bisa langsung di-emailkan ke masing-masing narasumber. Nanti kita kasih link untuk email-nya untuk para narasumber. Sebelum saya kembalikan webinar ini ke Master of Ceremony, saya ingin menyampaikan kesimpulan dari webinar kali ini. Jadi, proses radiasi itu dapat menciptakan material fungsi yang baru dengan proses-proses radiasinya, dengan tahapan-tahapan reaksi kimianya. Proses radiasi itu tidak berbahaya, karena tidak menghasilkan radikal bebas, karena kita tidak menghasilkan radioisotop yang kearangannya, jadi dia tidak meninggalkan residu yang bersifat radiaktif. Lalu, untuk aplikasinya sudah dicobakan ke, sebagai contoh di sini adalah untuk ke ternak, hasilnya bagus untuk secara fisiologi dan biokinianya. Kalau misalnya dilihat dari aspek fisiologi dan biologi ke hewan itu bagus, kemungkinan ke manusia juga akan bagus. Meskipun memang sampai saat ini belum sampai tahap langsung dicobakan ke manusia. Tapi, insya Allah nanti kita mungkin akan melakukan penelitian-penelitian yang mengarah ke sana. Dan selanjutnya tadi pemahaman dari Pak Khalid, yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan dengan para investor-investor, sehingga investor ini tertarik dengan bisnis radiasi. Jadi, radiasi ini tidak hanya untuk penelitian saja, tapi bisa juga dikembangkan secara bisnis dan bisa menghasilkan uang. Dan dari pertanyaan-pertanyaan juga banyak yang menanyakan apakah di batan ini bisa terbuka untuk penelitian. Jadi, kita sangat open untuk para penelitian atau dosen dari institusi lain yang mau berkontribusi atau bekerjasama dengan kami. Kami sangat terbuka untuk penelitian-penelitian, baik yang untuk bidang industri, kesehatan, ataupun pangan. Jadi, untuk webinar-webinar selanjutnya, akan kita bahas tentang apa saja yang sudah dilakukan di bidang proses radiasi ini. Dan kita akan melihat produk-produk apa saja yang sudah kami hasilkan, baik untuk industri, kesehatan, ataupun pangan. Jadi, Bapak-Ibu peserta, jangan lupa untuk mendaftar untuk webinar seri kami selanjutnya. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke Master of Ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nunum. Para peserta seminar daring kali ini, terima kasih yang masih setia online dari pagi sampai siang hari ini. Acara selanjutnya adalah kuis untuk peserta yang masih setia online pada saat ini. Kuis akan dipandu oleh tim Panitia. Kami serahkan kepada tim Panitia. Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan bisa langsung pada kolom chat yang sudah disiakan. Oke, terima kasih. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada narasumber yang akan diserahkan oleh Bapak Deputi SATM yaitu Prof. Efrijon Umar. kami persilahkan. Pak Efrijon. Dimohon untuk berkenan menyerahkan sertifikat kepada narasumber. sebentar, ini lagi hilang nih. Sebentar. Jangan terima kasih. Jangan ngerogi. Ini sertifikat kepada narasumber. Langsung saya sendiri atau satu-satu? Satu-satu boleh, Pak. Film Panitia untuk memunculkan sertifikat. Oke, silakan, Pak. Yang pertama saya berikan kepada dokter Tita. Terima kasih atas prosesat Bapak Bagi yang memberi kemampuan siang hari ini. Mohon diterima sertifikatnya. Kedua, kepada Bapak Andi. Oke, yang kedua untuk Pak Andi Musawir dari Universitas Penjajaran. Sekali lagi saya cakapkan terima kasih atas partisipasinya sebagai narasumber dalam webinar siang hari ini. Dan untuk itu saya berikan sertifikat sebagai narasumber perangkatan ini. Mohon diterima, Pak Musawir. Terima kasih. Dan yang ketiga, kepada dokter Muhammad Khalid. Yang terakhir untuk Pak Muhammad Khalid dari Universitas Indonesia. Terima kasih sekali atas partisipasinya dalam seminar kali ini. Dan untuk itu saya berikan sertifikat sebagai narasumber. Mohon diterima, Pak Muhammad Khalid. Terima kasih, Pak Diputi. Terima kasih, Pak. Ya, sama. Acara selanjutnya adalah penutupan acara seminar pagi ini yang akan disampaikan oleh Bapak Toti Cipto Sumirat, Kepala Pusat Aplikasi Isopop dan Radiasi. Kami persilahkan. Terima kasih, Pak Santo. Saya kira langsung sekalian oleh Pak Diputi yang menutup. Jadi buka dan tutup. Tapi ternyata saya kebahagiaan dan menutup. Sekali lagi, kepada para narasumber, terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan aplikasi teknologi nuklir untuk pembuatan bahan atau material fungional yang tentunya hal ini diharapkan bisa pertama mempunyai etikat untuk melestarikan aplikasi isotop dan radiasi dalam kegiatan-kegiatan yang khususnya dalam pengembangan memodifikasi bahan fungsional yang kegunaannya sangat banyak sekali tadi disampaikan oleh narasumber baik narasumber pertama kedua dan ketiga sehingga kalau tadi saya mencoba mencermati pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu banyak sekali entusiasme daripada para peserta yang hadir menyaksikan dan menyimak seminar daring ini terhadap aplikasi teknologi isotop dan radiasi khususnya dalam membuat atau memodifikasi bahan fungsional nah ke depan memang hal ini dilaksanakan tadi seperti sambutan juga sudah saya sampaikan untuk mengundang partisipasi Bapak dan Ibu semuanya baik atas nama lembaga maupun atas nama mahasiswa yang sekarang sedang menyelesaikan tugas akhirnya baik tingkat S1 S2 dan S3 dan juga mungkin para hadirin sekalian yang menyaksikan dari biaya swasta untuk terus kemudian akan mengembangkan kemanfaatan dari aplikasi isotop dan radiasi untuk pembuatan bahan fungsional ini untuk bisa berhubungan dengan kami di tempatan berhubungan dan sudah akan muncul alamatnya sehingga mudah untuk dicari jadi demikian yang bisa kami sampaikan untuk sesi yang pertama kami tetap mengundang lagi untuk sesi yang kedua ketiga dan seterusnya tadi juga disampaikan oleh Ibu Nana sumber bahwa ini akan ada sesi yang dilaksanakan tiap minggu setiap hari Rabu demikian terima kasih dan akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih perlu kami informasikan saat ini kami sudah mendapatkan nama-nama pemenang pada sesi kuih sebelumnya berikut adalah nama-nama pemenang giveaway pada pagi hari ini pada timkan panitia mohon untuk ditampilkan nama-nama pemenang kami ucapkan selamat kepada yang pertama yaitu Nopriyadi Ajis yang kedua yaitu Dede Randian yang ketiga yaitu Ajmi Kusnani nanti dari pihak panitia akan menghubungi kepada para pemenang dan hadiah akan dikirim ke alamat masing-masing kami informasikan juga bahwa seminar daring ini terlaksana ada sesi ada 4 series yang pertama yaitu pada hari ini yaitu aplikasi teknik mutip untuk pembuatan material fungsional yang kedua yaitu pada tanggal 12 Agustus dengan tema aplikasi teknik mutip untuk sterilisasi produk kesehatan dan herbal yang ketiga yaitu pada tanggal 19 Agustus dengan tema bank jaringan dan aplikasi produknya dalam bidang kesehatan yang keempat yaitu pada tanggal 26 Agustus dengan tema peluang dan tantangan iradiasi pangan dalam meningkatkan mutu komoditas pangan kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu untuk hadir ikut bergabung dalam seminar seri selanjutnya yang akan link untuk presensi seminar nanti akan dimunculkan pada seri berikutnya kami informasikan juga untuk sertifikat akan kami kirimkan atau kami upload ke alamat email masing-masing setelah 14 hari seminar ini selesai dan untuk link materi juga akan kami upload pada link seminar hari ini oke terima kasih demikian telah kita ikuti acara seminar dari pada pagi ini dan semoga pelaksanaan kali ini memberikan manfaat buat kita semua kami selaku komando acara mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam membawakan acara hari ini selamat siang selamat berjumpa dalam acara seminar selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Andi Pak Khalid terima kasih terima kasih semuanya sampai ketemu Bapak Ibu di seminar selanjutnya terima kasih 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 terima kasih